Pak, untuk pertanian yang sifatnya di dalam, misalnya di dalam greenhouse, kita bisa lakukan rekayasa Pak ya. Jadi kalau misalnya suhunya terlalu tinggi, kita bisa semburkan air atau kita bisa atur pertingkat kelembabannya. Tapi bagaimana kalau misalnya pertanian ini di open, di luar kondisi lahannya. Nah, kami ada salah satu, kalau terkait dengan lingkungan memang itu kondisi alam, itu kan kita tidak bisa ciptakan, kita bisa untuk direkayasa agak susah Pak ya. Cuman kami linkan juga Pak, itu bisa kami linkan ke website-nya BMKG. Jadi perkiraan cuaca hari ini untuk kondisi yang area lahan ini, itu seperti apa kita bisa lihat reportnya melalui aplikasi Pak. Jadi kita bisa prediksi nih, kira-kira hari ini kondisi cuaca seperti apa, nah itu kita bisa lihat dari link, kita linkan ke BMKG. Jadi kita dapat dari aplikasi itu report, report cuacanya, perkiraan cuacanya Pak. Itulah yang bisa menentukan nanti treatment apa yang harus kita lakukan seperti itu Pak. Terus yang kedua, tadi terkait batasan untuk IOT ya Pak ya. Batasan kontrol, maksudnya gitu Pak ya. Internet memungkinkan kita melakukan pengontrolan anytime, anywhere. Jadi kapanpun, dimanapun Bapak-Ibu selama catatannya. Ntar koneksi ke internet. Jadi kalau Bapak-Ibu di handphonenya ada paket datanya, kemudian di lokasi lahan, di perangkatnya itu ada koneksi internetnya, itu kita bisa lakukan baik itu controlling maupun monitoring terhadap kondisi lahan. Seperti itu Pak. Jadi enggak ada batas Pak. Karena kita sudah melakukan, kalau kita menggunakan teknologi internet itu sudah tidak ada batasan lagi. Kecuali beberapa daerah memang untuk jangkauan internetnya misalnya belum tersedia gitu kan. Kemudian akses di areanya, ada yang di lokasi perbukitan, kemudian susah untuk jangkauan internet. Nah kami sudah ciptakan sebuah solusi, jadi kita tetap bisa mengontrol area yang lahan kita, cuma ada batasannya Pak. Ya bisa 30 meter, 100 meter, ataupun 100 meter itu kalau tidak ada halangan ya Pak ya. Itu kita bisa lakukan controlling gitu Pak. Atau bisa maksimalnya mungkin 1 kilo Pak ya, itu bisa kita kontrol. Dengan catatan mungkin kita pasang jaringan di situ, jaringan lokal, ya nanti kita bisa masuk ke jaringan lokal itu, tetap kita bisa mengontrol, memonitoring kondisi lahannya. Seperti itu Pak. Atau kalau mau lebih minim budget lagi, ya kita bisa pakai Bluetooth Pak. Bluetooth cuma, Bluetooth saya pernah uji coba itu bisa 100 meter Pak. Dengan catatan tidak ada halangan gitu Pak. Jadi antara mesin yang kita taruh, kemudian dengan perangkat device kita yang kita gunakan, titik-titel lawan tidak ada halangan, itu bisa monitor 100 meter gitu Pak. Itu solusinya Pak. Kalau tidak ada juga provider di sana, kita balik lagi, apakah di sana nangkep sinyal 4G gitu kan misalnya, sinyal handphone, selama di situ masih bisa nangkep, kita bisa menggunakan layaknya kita ngisi paket data Bapak-Ibu. Jadi teknologinya nanti kita pasang kartu SIM, layaknya kita isi paket data saja, itu bisa kita terapkan. Jadi SIM-nya itu sebagai untuk konektivitas internetnya. Itu bisa kita terapkan seperti itu. Jadi berbagai macam solusi untuk tergantung dari kondisi lahan atau area kita. Seperti itu Bapak-Ibu. Ada lagi? Silahkan Bapak-Ibu. Baik, silahkan. Oke, terima kasih waktunya, Kak. Nama saya Dodi Suprapto, saya dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu. yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah minimal luasan lahan yang ideal untuk menerapkan teknologi ini bisa dikatakan nanti BEP-nya bisa berlangsung lebih singkat. Jadi tingkat apa ya, teknologi ini bagaimana, mungkin ada hitungannya lah, kebutuhan minimalnya supaya kita bisa break even point dalam jumlah atau dalam kurun waktu yang relatif singkat itu minimal berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, secara tidak langsung dari gambaran di awal ini, teknologi smart farming ini masih mengedepankan ketergantungan kita terhadap internet, kan begitu. Atau Bluetooth dan sebagainya. Nah, mungkin bisa diberikan suatu teknologi alternatif lainnya, di mana di daerah tersebut mungkin keterbatasan signal dan sebagainya tidak ada. Saya pernah mencoba mengaplikasikan dengan sistem sensor, seperti itu. Jadi, dengan sistem timer di situ ternyata juga cukup efisien, karena di beberapa titik ketika tidak ada internet, kita menggunakan timer di jam berapa, ini akan jalan, kapan mati, kemudian nanti terkait sumber energinya, itu seperti apa. Nah, begitu. Karena pengalaman kita, kalau kita naruh baterai saja di kebun, besok pagi dijamin hilang, gitu Pak. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin ada solusi alternatif, karena kami nanti ketika berhadapan dengan petani, mesti yang akan ditanya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya tangkap untuk pertanyaan pertama untuk BEP ya, Pak ya. Nah, BEP apa saja, sebenarnya saya sudah lakukan hitung-hitungan sih, Pak, untuk BEP. Oke, khususnya untuk saya ya, Pak ya. Kalau saya nggak tahu produk-produk lain yang dengan harga misalnya puluhan juta atau itu, nah itu BEP-nya kira-kira balik berapa modal, gitu. Saya bandingkan dengan proses upah tenaga kerja yang khusus untuk nyiram dan melakukan perawatan pupuk saja, Pak ya. Kalau di kami, di Lembang itu setengah hari, kisarannya Rp50.000-70.000, Pak. Di kami, di Lembang. Itu kisaran harganya. Nah, itu tinggal dikalikan saja biaya proses perawatannya berapa. Itu dari yang terlihat saja, Pak ya. Kemudian, kalau dari sini, dari sisi ini, apa saja yang dipersiapkan? Apakah harus internet? Nah, internet apakah berapa biayanya? Kalau Bapak dengan modal SIM card, itu isi pulang paket data cuma Rp50.000 untuk satu bulan, Pak. Karena proses ini cukup kecil. Itu untuk kalau bicara tentang paket data. Kemudian, apakah bisa dihitung dengan biaya-biaya lainnya? Bisa, Pak. Jadi, kalau misalnya, yang kami sudah terapkan efisiensinya adalah pada area lahan kami, itu untuk proses melakukan penyiraman itu dan pemupukan, itu sekitar setengah hari kadang tidak selesai, Pak. Nah, dengan teknologi ini, paling cuma lima menit, Pak, untuk nyiram. Untuk aturan pupuk, itu cuma lima menit. Jadi, alokasi waktu yang tadinya untuk nyiram, itu sekarang sudah digunakan untuk proses pemibitan, proses pembersihan lahan dari gulma dan seterusnya. Jadi, ada efisiensi waktu, ada efisiensi produktivitas di situ, Pak. Itu dari sisi BEP-nya. Jadi, berapa lamanya nanti tergantung dari berapa biaya proses instalasinya. Instalasi tergantung apa? Tergantung nanti luasan lahan, seperti itu, Pak. Ya, karena apakah ada batasan untuk luasan lahannya? Nah, yang kami kontrol adalah, tentunya kan kalau terkait dengan penyiraman, berarti konsep sistem irigasinya yang kita kontrol. Nah, berapa luasan lahan yang ini? Kalau dari sisi sistemnya, Pak, selama, misalnya kita apakah menggunakan gravitasi ataukah ada bantuan dorongan pompa? Kalau kita menggunakan pompa, ya berarti kita kapasitasnya mengikuti kapasitas pompa-nya. Berapa pompa itu untuk area lahannya. Tapi kalau dari sisi kontrolinya, itu cuma satu saja, Pak. Jadi, kalau dari sisi kontrolinya, mau berapa pun luasan lahan, misalnya selama bisa dikoneksikan ke pompa, misalnya untuk ini, nanti pompanya itu yang kita kontrol. Itu kalau menggunakan pompa. Kalau menggunakan sistem gravitasi, berarti tergantung dari jumlah aliran air yang mengaliri ke lahan. Apakah bisa lebih irit? Bisa. Dengan sistem gravitasi, misalnya kalau kita gunakan penampungan yang cukup tinggi, ya maka yang kita kontrol bukan lagi pompa, Pak. Kita bisa lakukan pengiritan. Kita gunakan katup. Jadi, katupnya yang akan kita kontrol. Kapan dia harus mengalir, kapan dia harus menutup. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, terkait dengan... Kalau misalnya nggak ada sinyal, gitu ya. Nah, kami sebenarnya di Balatnya Kejala Lempang sudah mengantisipasi itu. Kalau misalnya ada sinyal, gitu kami bisa ke mode otomatis, Pak. Jadi mode otomatis, apa yang jadi triggernya atau pemicunya? Ya sensor. Jadi kalau misalnya kondisi panas, misalnya apa yang dilakukan? Apakah penyiraman, apakah pengembunan, seperti itu. Jadi yang men-triggernya nanti dibalikin ke sensor. Itu kalau kendakannya sinyal. Nah, kita berbicara teknologi internet of things, namanya yang di awal adalah sudah internet. Maka dia akan selalu ketergantungan ke internet, gitu, Pak. Jadi kalau internetnya nggak ada, berarti cuma of things saja. Itu kurang lebih, Pak. Tapi kita bisa switch ke dalam mode otomatisasi, seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Atau kita lanjut, lho? Lanjut, lho. Nah, sekarang kita akan coba, saya tampilkan dari sisi perangkatnya, Pak. Nah, perangkat yang pertama, seperti judulnya adalah microcontroller. Itu yang sebagai konsumennya ada banyak controlling, ya, Pak. Bisa menggunakan PLC, bisa menggunakan... Microcontroller pun jenisnya banyak, gitu, kan. Cuma kita cari yang satu, mudah didap. Kedua, mudah dibelajari dari sisi peserta, gitu, Pak. Sebelumnya ada yang sudah mengenal, Pak, microcontroller itu apa, gitu? Barangkali ada ya? Ada? Ada yang sudah, Pak? Belum? Oke, microcontroller itu kayak... Kecil, Pak, segini, lebih tipenya macam-macam. Nah, saya akan coba proses pelatihannya, Pak, ya, sekilas untuk menampilkan video terkait dengan proses pelatihannya. Jadi, saya akan menampilkan proses pelatihannya, dari mulai alat dirakit, dibuat, kemudian diprogram, kemudian diimplementasikan ke lahan. Nah, ini Bapak-Ibu, suaranya enggak keluar ya? Suaranya enggak keluar ya? Suaranya enggak keluar ya? Suaranya enggak keluar ya? Revolusi industri 4.0 merupakan suatu perubahan yang memanfaatkan teknologi digital, yang berguna mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya. BLK Lembang merupakan salah satu BLK pertanian yang memiliki tugas pokok dalam bidang pelatihan yang berupaya untuk mengikuti era digitalisasi... Ini proses pelatihan, Pak? Program pelatihan yang memanfaatkan teknologi digital. Ada tiga program pelatihan... Program pelatihan ini diantaranya terdiri dari satu... Smart Farming merupakan program pelatihan yang bertujuan agar peserta dapat membuat penggunaan sistem irigasi... Seperti pengiraman dan pemberian kupu untuk pertanian yang terintegrasi dengan aplikasi Android berbasis internet of things. Terima kasih. Setelah survei lapangan... Siswa mengerjakan desain irigasi secara manual dengan menggunakan spidol dan kertas. Tiga, desain digital dan animasi sistem irigasi. Desain manual yang sudah dirancang disempurnakan dengan menggunakan aplikasi SketchUp agar siswa dapat memvisualisasikan rancangan yang telah direncanakan sebelumnya. Empat, desain 3D. Setelah desain SketchUp selesai, siswa membuat desain 3D animasi agar dapat mengembangkan ide rancangannya... Sehingga siswa dapat membutuhkan ketepatan rancangan dengan kondisi lahan. Lima, pembuatan pipa irigasi. Pembuatan pipa irigasi ini dilakukan oleh siswa dengan pengawasan dan bimbingan instruktur. Pembuatan pipa irigasi di lapangan juga menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Enam, perakitan mikrocontroller. Sistem ini menggunakan mikrocontroller sebagai pusat kontrol dan dilengkapi beberapa parameter sensor yang digunakan. Tujuh, pembuatan aplikasi IoT. Pembuatan aplikasi IoT yang berbasis Android. Aplikasi ini dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fitur-fitur yang dimiliki dalam aplikasi ini antara lain pengontrolan sistem irigasi seperti penyiraman, pemukukan serta monitoring berbagai parameter terkait kondisi lahan. Delapan, pengaplikasian di lapangan. Pengaplikasian di lapangan telah dilakukan di BLK Lembang pada lahan stroberi dan sayuran. Smart Feeder 1. Memilih pakan. Materi ini mengajarkan jenis-jenis pakan yang dapat dicerna oleh ikan air tawar. 2. Penentuan kebutuhan pakan buatan. Materi ini menjelaskan jumlah pakan ikan yang diberikan setiap harinya sesuai dengan dosis pakan yang diperlukan. 3. Pembuatan rencana jumlah pemberian pakan. Manajemen pemberian pakan berdasarkan dengan beratikan air tawar dan jumlah populasi ikan. 4. Perakitan mikrocontroller. Sistem ini menggunakan mikrocontroller sebagai pusat kontrol dan dilengkapi dengan komponen yang mengatur keluaran pakan. 5. Pembuatan aplikasi IoT. Pembuatan aplikasi IoT yang berbasis Android. Aplikasi ini dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fitur-fitur yang dimiliki dalam aplikasi ini dapat memberikan pakan ikan secara otomatis berdasarkan waktu dan kebutuhan ikan yang telah ditentukan. 6. Pembuatan mesin atau alat pendukung. 7. Pengaplikasian di lapangan. Pengaplikasian di lapangan telah dilakukan di BLK Lembang pada kolam ikan air tawar. Aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai jenis ikan air tawar seperti ikan nila, ikan lele, dan ikan mas. Smart Nutrition. 1. Pengenalan instalasi hidroponik. 2. Materi tentang nutrisi tanaman hidroponik. 3. Perakitan mikrocontroller. 4. Pembuatan aplikasi IoT. 5. Pengaplikasian di lapangan. Penerapan pasca pelatihan oleh alumni program pelatihan Smart Farming. Alumni program pelatihan Smart Farming 2021 melakukan implementasi program ini di lapangan yaitu di daerah Nampra, Bandung Barat untuk komoditas jeruk nekopon. Untuk menjalankan implementasi ini ada beberapa peran diantaranya pengelolaan dan pembuatan aplikasi. Implementasi ini dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan penanaman perdana jeruk nekopon. Seluruh pembiayaan untuk pembelian bibit dan biaya produksi terkumpul dari dana bersama antara alumni Smart Farming Angkatan 2021. Dana tersebut telah dibelanjakan untuk pembelian bibit yang akan dikelola oleh salah satu pemiliklahan. Salah satu tantangan program bersama yang dilakukan secara daring adalah proses pengawasan dan transparasi yang menggambarkan kondisi lapangan. Dengan demikian seluruh alumni sebagai mitra dapat terus mengikuti perkembangan tanaman dan mendapatkan laporan secara berkala dari pengelola. Untuk menunjang sistem transparasi dan monitoring tersebut saat ini telah dikembangkan aplikasi yang bernama MyDekopon yang dikembangkan oleh alumni Smart Farming System. Aplikasi ini berfungsi sebagai monitoring kondisi lahan, ketersediaan penampungan air, informasi cuaca dari BMKG, pelaporan pertumbuhan tanaman, pelaporan serangan penyakit, hasil penanggulangannya, dan pelaporan transaksi keuangan yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Karena modal yang terkumpul merupakan dana bersama, maka setiap transaksi yang masuk dan keluar akan dilakukan perekaman melalui aplikasi secara transparan disertai bukti rincian dan dipublikasikan kepada alumni Smart Farming System. Oke Bapak-Ibu mungkin itu sekilas gambaran dari proses pelatihan yang kami lakukan Bapak-Ibu. Jadi kami juga mengembangkan supaya bagaimana alumni kami supaya terketuk jiwa entrepreneur-nya untuk di bidang pelatihan. Makanya Alhamdulillah tadi sudah dikembangkan juga, mereka kembangkan sendiri aplikasinya dari dana bersama tadi antara alumni, kemudian dikembangkan aplikasi. Jadi bahkan seluruh aktivitas lahannya itu termonitor di situ Pak. Jadi kalau misalnya ada hama atau apa tinggal di foto nanti ada solusi yang muncul dari aplikasi untuk penanganannya seperti itu. Kemudian dari sisi transparansi keuangannya juga dilakukan rekod untuk jika nanti ada penjualan atau apa dari hasil panennya bisa direkod dan nanti untuk bagi hasilnya, transfernya, segala macamnya itu sudah terekod di aplikasi. Itu untuk kurang lebih Bapak-Ibu yang sekilas tentang proses pelatihan kami. Sudah tertarik belum? Sudah tertarik belum Bapak-Ibu? Jadi pelanian kami benar dari nol Bapak-Ibu. Jadi kalau mereka konsep irigasi ya mereka belajar dulu irigasinya itu apa, kebutuhan untuk irigasinya seperti apa berdasarkan tentang namanya. Kemudian mereka lakukan proses survei di lapangannya, mereka buat sketsa, kemudian mereka buat desain digitalnya, dituangkan lagi ke dalam sebuah animasi. Jadi seluruh gambaran terkait dengan irigasinya itu nanti tercermin atau tergambar dari desain yang mereka buat. Kemudian di proses akhirnya adalah setelah pelatihan mereka mengantongi satu buah aplikasi yang mereka install di HP masing-masing. Itu yang sudah kami lakukan. Tepuk tangan dulu Bapak-Ibu. Bapak-Ibu. Sudah dikasih tahu panitia setengah sebelah Bapak-Ibu. Kita akan langsung saja Bapak-Ibu, kita lakukan simulasi saja Bapak-Ibu ya. Biar bisa merasakan langsung microcontroller itu seperti apa, kemudian bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memprogramnya, bagaimana untuk implementasi di lahan atau di area pertanian kita. Nah itu kita langsung saja untuk proses. Yang pertama adalah Bapak-Ibu melakukan proses registrasi. Kita akan gunakan simulator Bapak-Ibu. Jadi simulator ini mewakili dari proses belajar secara langsungnya. Jadi biasanya saya gunakan simulator tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti peserta itu mendapat gambaran dulu di simulator. Setelah simulator sudah paham, baru rakit secara langsung, secara real pada hardware-nya. Seperti itu. Nah untuk simulatornya Bapak-Ibu bisa download, bisa registrasi di www.tinkercad.com. Mungkin bisa diketik Mas Tanil. Mohon izin Pak Iwan atau mau buat video? Oh boleh. Bisa dilihat video. Mohon di-share tim. Mas Bayu sudah siapkan untuk videonya. Nah untuk langkah awal Bapak-Ibu bisa lakukan registrasi dulu ya untuk di Tinkercad-nya. Oke ini videonya. Di-share screen. Nah itu tulisannya Bapak-Ibu. Tinkercad.com Pertama kita bisa buka Google Chrome. Nah silahkan. Lalu ketikkan Tinkercad.com Jika sudah pernah mendaftar, maka klik Sign In. Jika belum pernah mendaftar, klik Join Now. Kemudian klik Create a Personal Account. Klik Sign In with Google. Sebelah kiri adalah dashboard dari Tinkercad.com. Lalu klik Sirkuit. Lalu klik Sirkuit. Klik New Sirkuit. Ganti nama dengan TOT Smart Farming. Klik All di sebelah kanan untuk memilih semua komponen. Ketikkan Arduino Uno dan pilih Arduino Uno R3. Kemudian seret ke sebelah kiri. Kemudian ketikkan breadboard. Pilih breadboard small dan seret ke sebelah kiri. Ketikkan LED. Pilih lampu LED dan seret ke sebelah kiri. Dan letakkan di atas breadboard. Pilih langsung resistor karena sudah ada di pilihan komponen. Lalu letakkan di atas breadboard. Putar resistor secara horizontal. Salah satu kaki resistor berhubungan dengan kaki katoda lampu LED. Klik resistor lalu ketikkan 220 dan pilih Ohm. Hubungkan kaki anodal lampu LED dengan pin ground di Arduino Uno. Untuk tahap pertama Bapak-Ibu registrasi dulu saja ya. Praktek selanjutnya kan saya pandu biar lebih wahami lagi ya. Hubungkan salah satu kaki resistor dengan pin 13 di Arduino Uno. Dengan cara membuat kabel penghubung. Ganti warna kabel tersebut dengan memilih warna merah. Lalu klik kode dan pilih teks. Kemudian ketikkan bahasa kodingnya. Klik start simulation. Oke Bapak-Ibu, apa sudah registrasi? Tahap awal itu dulu ya? Belum? Ada kendala registrasi? Oke, kalau ada. Saya pandu dari sini ya. Biar lebih ini lagi. Biar lebih wahami lagi. Oke. 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 Panetia, tolong yang di screen saya yang di share. Oke, Bapak-Ibu. Ini kalau sudah terregistrasi, nanti muncul menu seperti ini. Pertanyaan saya, yang sudah registrasi berapa orang? Coba. Oh, masih sedikit ya. Ada 50 persennya, ada enggak Pak? Diulang lagi dari awal ya Pak ya? Oke, diulang lagi dari awal. Saya buka tab baru seperti ini Bapak-Ibu ya. Kemudian diketik aja langsung TinkerCAD. Tulisannya tadi sudah hafal Bapak-Ibu. T-I-N-K-E-R-C-A-D.com. Pastikan Bapak-Ibu menggunakan email yang aktif ya Bapak-Ibu ya. Jadi Gmail, menggunakan Gmail yang aktif. Karena nanti proses registrasinya menggunakan akun Gmail. Nah, proses registrasi ini bisa dilakukan di handphone juga. Cuma kalau nanti sudah masuk ke perakitannya, saya sarankan menggunakan PC atau laptop ya. Kalau di sini berarti laptop ya. Terputus koneksinya. Saya kan ada di-share lagi. Nah, oke. Oh ini bukan mas? Bukan. Bukan. Ini paneti ya mas? Bukan. 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 harusnya saya ah oke Bapak-Ibu masuk ke ini menu kendala registrasinya apa dulu nih saya tanya dulu ada kendala registrasi yang masih ada kendala registrasi silahkan boleh Niel coba dimana nanti dibantu Mas Daniel ya Bapak-Ibu ya untuk yang masih ada terkendala registrasi nanti dibantu Mas Daniel untuk proses registrasinya Bapak-Ibu cukup menyiapkan satu email yang aktif saja oke yang sudah berapa orang coba yang Bapak-Ibu yang online juga boleh dipersilahkan untuk registrasi di TinkerCAD.com ya Bapak-Ibu ya Nah untuk yang sudah berhasil nanti Bapak-Ibu bisa masuk ke menu sebelah kiri ya kalau dari laptop Bapak-Ibu sebelah kiri ada menu sirkuit ya sudah ketemu menunya sudah oke kalau sudah masuk ke menu sirkuit nanti silahkan di klik yang create new sirkuit create new sirkuit nanti akan muncul sebuah halaman kosong Bapak-Ibu yuk saya fokus ke yang belum ini dulu belum registrasi coba siapa lagi boleh angkat tangan channel phone dan terdekat dulu ya ini sign in with Google ya sebentar ya Bu kita bentar ya keliling internetnya sebentar Bapak-Ibu pastikan sinyal internetnya kuat ya Bu biar cepat kalau yang selain kondisi internet ya Bapak-Ibu ya nanti bisa di-share panitia untuk videonya ya iya bu masuk ke tinkercap ti-ti nah itu sudah titik.com oke siapa lagi yang belum siapa lagi yang belum oh ini create personal account sudah pak nah pake google dari handphone juga bisa bapak ibu ya gak atas dari laptop ya nah untuk yang oke ini sudah pak kalau untuk yang dari handphone hanya registrasinya registrasinya aja bapak ibu ya personal account google ya pak ya oke silahkan baik bapak ibu yang di online dicoba tinkercare.com ya continue sampai muncul tadi alaman yang sederhana oke ada yang kesulitan selain proses internet ya kalau dari internetnya oke masuk ke create personal account nah ini akun google ibu tolong dibuka link zoom youtube link zoom ya zoom ya tolong dibuka kita menyapa teman-teman yang online ya google oke oke bapak dan ibu yang online apakah sudah dicoba ya bapak ibu yang online silahkan untuk mencobanya kita tahap awal kita registrasi dulu nanti sesi berikutnya kita langsung praktekkan untuk simulatornya masuk ke ini pak nanti create new circuit ya oke let's go aja oke continue aja oke bapak dan ibu yang di online ya apakah sudah mencoba tinkercare nah dari beberapa simulator menurut saya ini adalah yang paling mudah digunakan kemudian yang mencerminkan nanti jangan heran bapak ibu kalau salah salah dia akan mengirimkan notifikasi kalau benar bapak ibu bisa merasakan apa yang bapak ibu telah buat baik dari sisi rangkaian maupun nanti codingnya gitu jadi ini cukup merepresentasikan untuk proses simulasinya berbeda dengan simulator-simulator lainnya dia hanya fokus ke desain tapi kalau ini ada menu star simulation jadi disitu bisa disimulasikan hasil yang bapak ibu buat itu seperti apa nantinya gitu oke seperti itu ya tahap awal sudah berhasil registrasi kalau ada yang masih kesulitan nanti bisa konsultasikan dengan saya kembali dan tim kemudian bisa diregistrasi di handphone kalau hanya registrasi ya itu bisa dilakukan di handphone kemudian kenapa saya pilih ini juga sistemnya gampang bapak ibu tinggal drag and drop artinya bapak ibu pilih komponennya nanti tinggal ditarik ke halamannya seperti itu jadi kalau yang sudah silahkan masuk ke menu circuit kemudian di klik create new circuit nanti akan muncul sebuah halaman kosong yang di tengah itu adalah bagian menu halaman yang nanti akan dibuat desainnya oleh bapak ibu desain rangkaiannya di sebelah kanan itu adalah komponen-komponen yang nanti akan dimasukkan ke dalam desainnya seperti itu bapak ibu nanti setelah ini juga nanti saya sharekan untuk videonya mas bayu nanti akan share untuk videonya supaya bapak ibu bisa mengulang kembali untuk baik itu proses registrasinya maupun proses untuk desainnya nantinya oke ada pertanyaan untuk sampai sini iya ibu silahkan boleh boleh menggunakan mic-nya Pak Bu bisa boleh bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Nisa Trisuci dari Balai Pelatihan Pertanian Jambi saya ingin bertanya bedanya TinkerCAD sama yang karya di Arduino itu kadang kan sudah ada software-nya sendiri apa atau di NodeMCU juga sudah ada software sendiri jadi bedanya itu apa ya terima kasih terima kasih ibu seperti ibu sudah sedikit mengenal nah untuk perbedaannya apakah saya menggunakan TinkerCAD atau nanti Arduino nah tahap awal adalah TinkerCAD ini hanya simulator Bapak ibu simulator artinya kita bisa mensimulasikan rangkaian yang kita buat kemudian nanti coding yang kita buat itu disini tanpa merangkai reelnya tapi dari simulator ini 90, sekian persen itu sama ketika nanti Bapak ibu merangkai secara aslinya gitu paham sampai sini Bapak ibu nanti Bapak ibu akan dibagikan perangkatnya perangkat mikrokontrol nanti dibagikan untuk nanti diatur Mas Bayu untuk proses pembagiannya tapi saran saya sebagai pembelajaran apalagi mungkin saya mau pandangnya dari sisi saya sebagai pengajar dan nanti penempatan saya sebagai peserta ya Bapak ibu ya saya memandangnya kalau misalnya saya langsung praktekkan menggunakan perangkatnya langsung itu kalau misalnya pesertanya dengan background yang beragam Bapak ibu mungkin ada sedikit salah rangkaian atau apa nah itu berakibat pada kerusakan perangkatnya gitu jadi dengan menggunakan simulator itu meminalisir atau mengurangi resiko kerusakan alatnya jadi ketika peserta Bapak ibu sudah paham disimulasinya saya jamin mungkin 90% untuk prakteknya itu akan dia memahami secara konsep nanti perakitan realnya gitu Bapak ibu jadi kalau disini enggak ada efek Bapak ibu salah pun enggak ada efek tapi ketika nanti ada langsung dirakit di aslinya ada efek kalau salah ada konsleting disitu gitu kan ada proses terjadi terbakar sedikit gitu kan nah itu ada proses gitu jadi itu sisi safety-nya kita menggunakan simulator ini seperti itu Bapak ibu oke ya ada lagi silahkan yang sudah registrasi sudah bisa semua ya Pak Ibu yang di online kita sapa dulu yang di online boleh yang di online boleh ditampilkan yang di online boleh silahkan boleh ditampilkan jika ada pertanyaan boleh di wanitia mohon dipasilitasi ada yang bertanya itu kita beri satu kesempatan yang online oke silahkan monggo wanitia tim silahkan di spotlight boleh disampaikan yang online oke monggo Bapak silahkan memperkenalkan diri Pak nama dengan asal instansi silahkan Pak di unmute dulu Pak belum kedengaran dari Ciawi Pak dari sini belum kedengaran iya baik oke baik Pak tolong sebutkan nama dengan selamat siang ya selamat siang Pak tolong sebutkan nama dengan asal instansi Pak baik Pak selamat siang selamat siang nama saya Apollos Asmuruf penyuluh pertanian di Kabupaten Mimika siap Provinsi Papua siap Pak Apollos monggo Pak silahkan Pak izin pertanyaan saya ini saya sudah daftar apakah ini sudah benar atau belum ya mungkin bisa dilihat Bapak mohon maaf yang terkait dengan materi saja dulu Pak terkait dengan materi terkait dengan materi ada pertanyaan Pak kalau untuk pendaftaran bisa nanti ya Pak dengan tim kami dari materi apakah ada pertanyaan Pak atau pendaftaran di TinkerCAD pendaftarannya saja yang tadi yang kami maksud kalau untuk materi sementara belum oke Bapak ini bisa di belakang layar ya nanti untuk pendaftaran peserta oke bisa dirimu tim mohon maaf ya Bapak Ibu yang online silahkan jika mau bertanya tentang materi dulu ya tentang materi untuk pendaftaran jika mengalami kesulitan nanti saja dulu nanti tim kami lagi membenarkan sistem oke Bapak Ibu yang online jika ingin bertanya tentang materi silahkan oke baik silahkan Pak perkenalan diri dulu siapa silahkan memperkenalkan diri Pak nama dan asal instansi suaranya belum kedengaran halo halo siap siap Pak halo Pak mengapa Pak perkenalan diri Pak nama dengan asal instansi suara saya kedengaran Pak kedengaran jelas Pak jelas jelas nama saya Jimmy Pak dari jinas pertanian Kabupaten Muleleng siapa saya bertugas saya B3K bertugas di kejamatan tambahan di desa saya di desa bukti jadi saya tertarik dengan mikrofon siap siap adruino ini siap adruino itu apa sama untuk kontrol intensif mohon izin Pak bisa diulangi Pak maaf suaranya baik bisa diulang Pak mohon maaf iya iya mikrofon trollernya apa sama dengan yang dipakai di mesin-mesin CNC oh apakah sama dengan mesin-mesin yang di CNC Pak ada lagi Pak oke suaranya oke siapa kami sudah menangkap Pak apakah sama mikrocontroller adruinonya sama di mesin CNC monggo Pak Iwan menjawab baik suaranya tidak terdengar oke terima kasih Pak untuk ini pertanyaan saya jawab apakah sama dengan mesin CNC jadi mikrocontroller adruinonya ini bisa digunakan untuk pembuatan mesin CNC juga yang tapi yang seri prototipe mungkin ya Pak ya bukan yang seri industrial gitu Pak jadi bisa juga Pak digunakan dimanfaatkan untuk CNC ingat jadi banyak manfaatnya sebenarnya Pak untuk proses kontrol CNC kemudian banyak-banyak proyek yang bisa kita gunakan manfaatkan untuk dari pemanfaatan Arduino atau mikrocontroller ini Pak salah satunya ya tadi kalau di bidang pertanian kita concernkan ke bisa ke untuk kiregasi bisa untuk hidroponik gitu Pak untuk perikanan kemudian bisa juga untuk pemantauan kondisi lahan pengontrolan kondisi lahan nah itu semua bisa kita integrasikan nah salah satu yang hari ini khususnya untuk materi saya Bapak Ibu ya untuk ini mungkin dari sisi otomatisasinya nanti yang bisa kita praktekkan menggunakan Arduino ini jadi nanti kalau dari sisi otomatisasinya Bapak Ibu sudah sudah dapatkan itu terbuka terbuka jalan untuk bisa proses pengembangan ke tahap selanjutnya yaitu untuk peningkatan ke IoT misalnya seperti itu jadi karena concern saya di dua kurang lebih dua hari ini 7 jam ini jadi saya mungkin concernnya nanti ke arah otomatisasinya bagaimana cara men-trigger dari sensor seperti itu baik Pak kita lanjut untuk yang yang sudah registrasi saya coba lakukan sederhana saja untuk penggunaannya untuk penggunaan TinkerCAD-nya jadi tadi ada pertanyaan ini fungsinya untuk apa TinkerCAD ini fungsinya untuk sebagai simulator jadi Bapak Ibu kalau untuk menyampaikan materi bisa menggunakan TinkerCAD ini terlebih dahulu sebelum proses perakitan yang secara langsung seperti itu Bapak Ibu nah untuk ininya untuk prakteknya ini sudah masuk ke menu sirkuit semua Bapak Ibu sudah sudah ya nah mungkin Pak Nitya bisa di sharekan sudah muncul kayak gini Bapak Ibu sudah sudah ya sisi kanan sudah oke sudah ya caranya gampang Bapak Ibu untuk penggunaannya nah mikrokontrol itu yang ini Bapak Ibu ada yang disebut dengan Arduino Uno Bapak Ibu bisa geser ke bawah nah ini kemudian kalau sudah ketemu kalau kalau belum ini bisa di search di sini Bapak Ibu bisa diketik aja di sini kalau mau langsung ya Arduino misalnya Arduino nah nanti akan muncul nah ini pilih yang Arduino Uno R3 kalau sudah tarik aja Bapak Ibu ke sini nah kayak gini ya boleh digeser-geser ini bebas ya bentar sebentar Pak Iwan oke oke Pak boleh diketik boleh digeser saja ininya bebas kalau di handphone nggak bisa ya Pak Iwan kalau di handphone ada keterbatasan Bapak Ibu jadi saya sarankan menggunakan laptop gitu ya kalau di handphone memang ada keterbatasan screennya kalau untuk registrasi bisa menggunakan handphone cuman kalau untuk mencoba secara simulatornya nanti memang saya sarankan menggunakan laptop ditarik saja Bapak Ibu ya kayak gini ya tuh oke nanti kita bedah satu persatu di sini Pak ya fungsinya terus nanti bagian-bagian ininya untuk apa saja gitu ya nanti kita bedah lagi mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita bedah satu persatu ya oke sudah semua Bapak Ibu seperti ini kayaknya sudah oke saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu ya nah oke nah sekarang saya ini saya akan tunjukkan Bapak Ibu inilah realnya Bapak Ibu apakah sama atau tidak saya mungkin apa yang ada di simulator dengan realnya saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu alatnya ya supaya Bapak Ibu lebih mengenal lagi itu kan simulatornya nah ini adalah realnya kita satu-satu ke sini dulu ya oke boleh dipegang Pak cuma segini Pak harganya yang ori sekitar 400-an kalau yang yang KWKW ya 100 ribuan lah kalau yang KWKW ya kalau mau melihat memegang merasakan nah silahkan boleh boleh gantian sebenarnya ada itu bahan sebelah sini deh boleh nah ini alatnya Bapak Ibu bisa insya Allah Pak insya Allah nanti kita akan bedah lebih lanjut lagi di situ ya udah ada punya atau mohon izin Pak Iwan bisa dibagikan per kelompok ini kan sudah bentuk 9 oh boleh boleh ya biar bisa merasakan satu kelompok langsung boleh nanti kita bagikan boleh dipinjam dulu Pak boleh dipinjam dulu Pak biar nanti lupa takut lupa Pak maaf nah takut lupa kita bagikan yang online ini Arduino Uno mikrocontrollernya otak dari segala Arduino Uno R3 kecil ya yang di online tapi bisa kontrol Arduino Uno R3 ya Bapak Ibu yang di online nah ini tersedia di marketplace kalau orinya sekitar 400 ribuan tapi yang bukan orinya itu sekitar 50-60 ribuan gitu ada oke Bapak Ibu yang di online siap Arduino Uno nah sekali lagi Bapak Ibu sebenarnya kontrol ini banyak Bapak Ibu cuman kita melihat dari sisi kalau kita untuk pembelajaran tentunya kan pilih yang bagaimana siswa itu mudah dijangkau mudah dibeli kemudian mudah untuk mengimplementasikan kalau secara industri Bapak Ibu nanti bisa lihat di materi seri berikutnya ya nanti di HBB Garden nah cuman saya menyoroti disini adalah dari sisi pelatihannya bagaimana kita cara mendeliver supaya peserta ini mudah memahami kemudian peserta mudah mendapatkan mudah mempraktekan nah kenapa alasan saya milih yang Arduino kira-kira kalau dari bahasanya dari negara mana Bu Bapak Ibu ah Spanyol Anda dari mana kira-kira Itali ya jadi ini berasal dari kalau yang originalnya berasal dari negaranya Valentino Rossi yaitu Itali jadi nanti nama-namanya pun ada Uno kemudian ada lagi Leonardo gitu kan macam-macam jenisnya karena berasal memang dari sana oke sudah dibagikan oleh Mas Bayu untuk satu perangkatnya ya Bapak Ibu kita coba merasakan dulu ya yang sederhana dulu ya boleh oke kita praktekkan bersama-sama ya yuk konsernya ke depan lagi yang yang online juga boleh mencoba kita praktekkan bersama-sama sudah siap Bapak Ibu oke sudah muncul ininya sudah muncul Arduino-nya di halaman ininya proyeknya sudah oke saya share dulu bentar oke Bapak Ibu saya izin nah kita sama-sama ya Bapak Ibu ya kita sama-sama belajar untuk penggunaannya yang pertama kita objek kita disini ada sebuah LED ya yang gede ya nah sekarang Bapak Ibu coba masukkan satu buah LED Bapak Ibu yang ini LED tarik aja kesini LED LED ada yang gambarnya kayak lampu gitu gila ini oh internetnya kalau saya yang mana kelompok putus mas Bayu tolong sudah ditarik Bapak Ibu ke halaman Bapak Ibu bisa Pak putus oke sebentar ya Bapak Ibu terputus di 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 karakter harusnya sih bisa mungkin tim bisa sudah bisa oke saya share kembali ya Bapak Ibu nah ini Bapak Ibu sudah seperti saya belum bentar sudah sudah kayak gini Bapak Ibu saya gedein ya biar terlihat jelas nah seperti ini sudah nah ini warnanya bisa diganti-ganti terserah mau merah mau kuning mau hijau mau ini bisa diganti-ganti gitu oke saya coba yang merah dulu ya ketiknya di search ya bu bukan di bagian nama dari adwin uno tapi di search ya led atau Bapak Ibu bisa cari kebawahin komponennya kayak gini nah nanti akan muncul led lagi seperti ini oke sudah yang satu dulu nih sudah nah sekarang satu komponen lagi yaitu yang disebut dengan resistor Bapak Ibu cari silahkan resistor nanti bisa ditarik disini oke yang agak kesulitan silahkan angkat tangan nanti tim saya untuk membantu khususnya yang disini silahkan Bapak Ibu kalau ada yang kesulitan Bapak Ibu mohon maaf posisi alat tunjuk tangan ada di mana saya mau hitung berapa soalnya bagian depan belum dapat oke satu orang satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan diulang Pak Bu kasian nih temannya belum dapat tadi sembilan satu kelompok ini dua tiga empat lima enam enam tujuh ya Ibu kok tujuh ya sembilan tadi sembilan kotak ada yang ambil dua ya ini ada yang ambil dua ya tujuh lapan oke memang kurang satu ya sebentar oke baik seperti ini sudah Bapak Ibu oke sekarang kita coba tes dengan nah resistornya kita bisa atur Bapak Ibu sebenarnya ada teorinya cuman kita ikutin dulu saja Bapak Ibu ya itu kalau di klik muncul sebelah ininya enggak Bapak Ibu propertiesnya kalau reset di klik nanti muncul kayak gini ya nah silahkan ininya diganti dua dua kosong Bapak Ibu kan itu satu ya diganti dua dua kosong kemudian yang di sebelah sininya diganti yang gambarnya omega kayak gini nah kayak gitu ada dua disini di propertiesnya dua dua kosong resistancenya kemudian logonya diganti dengan yang gambar omega seperti ini ya OHM itu oke sudah ada kesulitan Bapak Ibu belum oke kalau ada kesulitan silahkan angkat tangan saja nanti tim saya datang ke Bapak Ibu ya nah sekarang kita coba nyalain ini menggunakan Arduino ini silahkan yang kita akan coba nyalakan Bapak Ibu silahkan cari yang bagian power itu ada 5 volt ya sudah ketemu nah silahkan di klik kemudian ditarik aja kabel kayak gini nanti akan muncul kabel kayak gini tarik kayak gini disambungkan kayak gini diulangi gak ulangi oke ya boleh Pak Iwan dari LED setelah LED apalagi itu resistor ya resistor ya Bapak Ibu ya yang di online resistor ya yang diganti Bapak Ibu cuma ininya saja ini resistannya jadi 220 kemudian yang ininya diganti jadi gambarnya seperti OHM seperti kecil ya kalau resistornya di klik berarti sudah muncul ya Pak ya harus di klik dulu ya klik dulu ya Pak Bu jangan gak di klik harus di klik dulu nanti muncul propertiesnya Bapak Ibu kalau belum di klik dia gak akan muncul propertiesnya sudah ya Bapak Ibu resistannya 220 gambarnya yang Ohm gambang Ohm coba saya keliling salah apa tuh Pak oh ditarik aja Pak oke ada yang kesulitan oke sudah Bapak Ibu kalau sudah masuk ke sini ya Bapak Ibu ya ke Arduino nya cari yang di bagian bawah itu ada power kemudian ada 5V ada ketemu kemudian di ini saja di klik kemudian nanti ada ditarik sedikit nanti akan muncul kabel ya Bapak Ibu ya kayak gini nah ini silahkan dihubungkan ke sini ke bawah resistornya ini kayak gini nah ini bisa di model-model warnanya juga bisa dirubah-rubah kalau mau rubah warna di sini ya Bapak Ibu ya biasanya kalau yang positif itu warnanya merah sudah nah satu lagi ini yang untuk yang positifnya Bapak Ibu sekarang kita yang untuk yang negatifnya kita hubungkan yang GND GND itu singkatan dari ground atau yang negatifnya kemudian hubungkan kayak gini kayak tali ya Bapak Ibu ya nah itu kalau yang sudah seperti gambar di depan nanti bisa langsung disimulasikan dengan cara mengklik star simulation kalau menyatapi rangkaiannya sudah benar kalau yang berhasil nyala di star start simulation atau mulai simulasi ya nah itu pojok kanan atas star simulation atau mulai simulasi kalau yang berhasil akan menyala iya nah ini digabungin star simulation sudah ya sudah Pak ini nyalain coba di stop mati deh nah sudah itu dasarnya oke yes baik Pak Iwan mahu izin waktu 5 menit lagi Pak Iwan udah 5 menit lagi setar oh itu tadi tarik aja langsung situ Bu apa-apa tariknya sini-sini ini di bawah kakinya di bawah kakinya bisa Bu di bawah kakinya di bawah ini mantap ya itu sudah boleh ada start mantap start Bu ya klik mohon izin Bapak Ibu narasumber Pak Iwan waktu 5 menit lagi oke saya dikasih waktu 5 menit lagi nah itu nyala oke udah nyala ya nah itu tahap awal Bapak Ibu tahap dasar nanti kita ya yang barang aslinya atau benda aslinya yang ada di box itu Bapak Ibu nanti bisa hubungi panitia Pak oke ya oke Bapak Ibu ya kalau di start simulation ini nyala berarti itu sudah sudah benar gitu ya ini 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 nah itu nyalanya seperti itu Bapak Ibu ya ini ini nyala terus karena langsung terhubung ke dayanya ya oke oke mas sudah ini siap masih ada waktu 5 menit lagi 5 menit lagi boleh yuk yang mau ditanyakan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan boleh angkat tangan saja Pak yang mau ditanyakan silahkan nanti di atas sendiri siap siap peran-peran mbak jadi tahan tarik nah salah gitu ini nanti setelah ini ini kan masih nanti bikin otomatisasi kita jadi selama materi saya nanti iya aku ingin tanya inti belajar dari mana belajar atau tidak atau tidak youtube siap yang sederhananya itu dulu yang sederhananya oke oke udah ya ada yang ditanyakan ini masih dasar ini kita belum program Bapak Ibu ya hanya masih menghubungkan langsung ke dayanya nanti setelah di sesi berikutnya kita akan program Arduino-nya untuk bagaimana caranya kita memasuk bagaimana sebuah program itu bisa mengontrol sebuah mesin itu Bapak Ibu nah nanti goalnya adalah karena di durasi saya concernkan ke otomatisasi paling maksimalnya karena mengingat durasi juga jadi saya concernkan ke otomatisasi bagaimana cara membuat sebuah otomatisasi dengan microcontroller ini itu nanti tinggal pengembangan berikutnya Bapak Ibu tinggal belajar untuk bagaimana meng-create sebuah IOT-nya jadi ini jadi ini nanti dihubungkan lagi ke aplikasi tapi kalau dari teori otomatisasinya Bapak Ibu sudah dapat itu mau bikin apapun nanti di rumah misalnya oh suhunya panas nanti kipasnya tiba-tiba nyala nah itu jangan heran seperti ini ini bisa dikreasikan ke sana di pertanian misalnya apa yang jadi integrator triggernya kelembaban tanahnya misalnya kering nanti untuk mengalirkan pupuk atau mengalirkan air itu bisa juga menggunakan itu goalnya ya mudah-mudahan tercapai waktunya juga mudah-mudahan cepat gitu ya cukup gitu ya oke selesai saya baik Pak Iwan kita beri applause dulu buat Pak Iwan baik terima kasih Bapak Ibu nanti kita bertemu lagi dengan materi Pak Iwan pukul 4 sore ya yang di online juga pukul 4 sore nanti kita bertemu dengan Pak Iwan terima kasih Pak Iwan atas kesempatannya tetap semangat belajar ya ya Pak Ibu oke terima kasih Bapak Ibu terima kasih sampai ketemu sesi berikutnya jam 4 ya kita praktek kembali nanti sesi berikutnya ya tepuk tangan oh ya alat-alatnya mohon izin Bapak Ibu dijaga ya karena kita masih 3 hari jangan hilang kalau hilang kami gak punya penggantinya oke oke baik terima kasih Pak Iwan ya sama-sama baik acara kami kembalikan kepada MC terima kasih baik baik Bapak dan Ibu demikian untuk materi yang pertama sudah selesai dan nanti kita akan memasuki materi berikutnya terima kasih untuk Pak Iwan dan tim sudah memberikan materi yang luar biasa masih nyambung gak Pak masih ada nanti materi selanjutnya baik Bapak dan Ibu nanti kita akan memasuki materi yang kedua terkait penerapan pertanian berbasis smart farming dan nanti selaku narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Aris Purwanto dan nanti yang akan menjadi moderator Ibu Sani Hanifah MP Anifah Ibu Sani Hanifah MP baik kami juga haturkan sekali lagi terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang saat ini masih setia atau masih sangat luar biasa dengan semangat yang tinggi bergabung bersama kami melalui live zoom dan juga melalui live streaming di Youtube BPP SDMP terima kasih untuk terus bergabung bersama kami karena nanti kita masih menantikan kehadiran Menteri Pertanian Republik Indonesia yang hadir langsung di pusat pelatihan manajemen dan ke pemimpinan pertanian Cui Bogor nanti akan memberikan arahan dan sekaligus akan membuka secara resmi training of trainer Smart Farming dan digitalisasi pertanian baik kita langsung saja memasuki materi yang kedua terkait penerapan pertanian berbasis Smart Farming oleh Profesor Aris Purwanto dari Institut Pertanian Bogor dan selaku moderator Ibu Sani Hanifah HMP kami silakan untuk menempati Meja Menteri Siriatan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik Bapak Ibu sekarang kita masuk ke materi selanjutnya adalah penerapan pertanian berbasis Smart Farming izinkan saya memperkenalkan diri saya Sani Hanifah saya adalah salah satu Widya Iswara dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang baik sebelum menyampaikan materi saya akan membacakan CV narsemer kita hari ini namanya yaitu Profesor Dr. Aris Purwanto MSC beliau lahir di Magetan tanggal 7 Maret 1964 pendidikannya S1-nya yaitu di Departemen Teknik Pertanian Pateta IPB sedangkan untuk S2 dan S3-nya beliau mengambil jurusan Biological and Environmental Engineering di University of Tokyo sekarang aktivitasnya sebagai dosen ya Pak ya ya Prof dosen S1, S2, S3 Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem juga sebagai dosen S2, S3 Ilmu Komputer IPB dan beliau juga Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Kerjasama dan Pengembangan Pateta IPB baik silakan Prof Aris untuk menyampaikan materinya Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih setelah diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati dan saya lihat semangat ya untuk untuk lebih mengenal terkait dengan smart farming ya nah saya diberi amanah untuk menyampaikan mohon izin untuk bisa berdiri Bu ya karena kebiasaan ini Pak ya apa namanya kalau dosen kan ini ya senangnya berinteraksi langsung ya baik Bapak Ibu yang saya hormati topik yang diberikan ke saya adalah penerapan pertanian berbasis smart farming bisa lanjut Mas nah sebetulnya saya ingin mencoba merefresh kembali apa sih sebetulnya smart farming itu ya mungkin saya yakin Bapak Ibu semua sudah sangat familiar terkait dengan smart farming ini ya tentunya sekarang ini banyak sekali ya mungkin sudah sudah tiap-tiap pemerintah daerah dan sebagainya sudah mulai melaunching ya petani milenial kemudian apalagi petani yang terkait dengan mungkin yang teknologi 4,0 ya nah saya akan memberikan ini materi ada tiga hal yang ingin saya sampaikan disini yaitu terkait dengan smart farming ya kemudian prospek pengembangan smart farming dan juga penerapan teknologi smart farming nanti mungkin secara beruntutan dan juga akan saya berikan kira-kira contoh ya contoh penerapannya dimana penerapannya dimana seperti apa dan kira-kira contoh realnya seperti apa ya mungkin juga karena saya basisnya adalah peneliti dan juga dosen sehingga banyak sekali terkait dengan inovasi-inovasi yang kita kembangkan ya dan tentunya mungkin ada yang bertanya nanti bertanya-tanya penerapannya bagaimana nanti nah ini yang menjadi pemikiran kita bersama ke depannya karena sebetulnya inovasi-inovasi itu ada dan bagaimana kita nanti menerapkannya tentunya harus ber apa namanya berpedoman mempertimbangkan bagaimana ini bisa diterima di masyarakat ya silahkan bisa lanjut lanjut mas nah ini ini kira-kira gambarannya seperti ini ya Bapak Ibu ya tentunya kita selalu kalau kita sebagai peneliti ya atau mungkin dosen dan sebagainya selalu memikirkan ke depan itu pertanian harusnya seperti apa ya bagaimana menarik minat anak-anak muda ya seperti kita ketahui ya anak-anak muda itu kan tidak bisa lepas dari gadget ya kemana-mana dibawa ya ya mungkin itu kalau bagi kita yang generasi saya lihat ada bapak-bapak juga ya mungkin seumuran dengan dengan saya ya jangan main HP aja tapi sebetulnya dari HP itu banyak hal yang bisa di dilakukan ya tentunya hal-hal yang positif ya kalau kita lihat gambar ini ya seperti smart agribusiness kemudian smart farming ada yang lebih modern lagi ini gambaran di Greenhouse ya kemudian petani milenial jadi kemana-mana yang dibawa adalah gadgetnya ya terus mas lanjut nah ini ya ini gambaran seperti dengan melihat bulir padi melalui gadget ini ada informasi apa yang bisa dilihat dengan melihat oh maka kualitasnya akan bisa diketahui dengan melihat itu kemudian mungkin dengan memfoto dan sebagainya akan ketahuan ini kualitasnya seperti apa apakah itu mungkin sangat memungkinan teknologi sudah bisa kita gunakan ya lanjut lanjut Mas nah ini ini adalah sebetulnya gambaran teknologi sampai saat ini jadi ada istilahnya yang 1,0 2,0 3,0 sampai 4,0 ya Bapak-Ibu semuanya ya yang dengan 4,0 itu ya saat inilah ya sehingga semuanya selalu dikaitkan teknologi 4,0 karena disitu mungkin sudah paham ya melibatkan artificial intelligence kemudian disitu ada drone ada sensor-sensor yang bisa dikomunikasikan melalui internet of thing ya jadi sudah saya kira sudah sangat familiar ya lanjut nah istilah-istilah terkait dengan smart farming ya sebetulnya smart itu kan apa smart itu cerdas kan nah cerdasnya bagaimana ya tentunya ini harus kita pahami bersama karena ada istilah smart farming ada yang presisi pertanian presisi ya itu hal yang saya kira berbeda karena kalau smart tentunya disitu ada kita harus tahu bahwa pertanian itu harus presisi contohnya misalkan selama ini kalau kita memupuk tanaman misalkan ya misalkan ini akan biasanya kita pupuk setelah katakanlah berapa bulan setelah dipanen es setelah ditanam gitu kan ya dengan dosisnya sekian 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 itu kan pedoman ya yang lama ya tapi sekarang kan sudah mulai dipikirkan tanaman itu kan seperti manusia juga ya persis seperti kita antara Bapak dan Ibu dan mungkin juga yang ada di sini kebutuhannya sama nggak berbeda ya mungkin sarapannya sama tetapi porsinya berbeda sama seperti tanam sehingga tentunya ini harus kita ubah mindset kita bahwa tanaman itu juga tentunya memerlukan dosis yang berbeda itulah yang disebut dengan presisi ya mungkin kalau tiap tanaman akan sulit tapi kalau masing-masing blok kata-kata blok A misalkan karena kondisi tanahnya katakanlah unsur haranya kurang perlu pupuk yang lebih besar itulah presisi smartnya gimana ya tentunya nanti akan kita olah nanti mungkin kok kita bisa gunakan alat misalkan drone ya bisa kita informasi di lapang seperti apa maka bisa kita terapkan proses dosis pemupukan sesuai dengan kondisi real di lapang blok A blok B dengan dosis pemupukan yang berbeda itulah yang disebut dengan smart yang kita gabungkan dengan presisi jadi masing-masing tanaman mempunyai kebutuhan yang sangat berbeda ya analoginya kalau tubuh kita sendiri ya masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda jadi nanti ke depan ya ke depan teknologi yang udah bisa memungkinkan Bapak Ibu punya handphone data Bapak Ibu ada di sini semua di handphone semua kayak peduli lindungi itu Pak ya nanti kalau makan ya pakai ini aja kok kondisi tubuh saya misalkan tekanan darahnya berapa kolesterol berapa sih kalau beli beli sesuatu beli makan sudah ada rekomendasinya Oh Bapak pagi ini enggak boleh makan ini ya karena kolesterolnya udah sekian nah seperti itu kira-kira ya mirip dengan tanaman dunia ya silahkan terus Mas lanjut terus ya Nah ini ya jadi gambaran inilah yang disebut dengan bagaimana mulai dari eh lahan sampai ke katakanlah di meja makan lah gitu ya from farm to table ya itu semuanya sebetulnya merupakan satu keterkaitan ya bagaimana melalui proses mungkin ditanamnya budidayanya harus seperti apa kemudian di panennya seperti apa di logistiknya seperti apa sampai ke tangan kita semuanya itu bisa di smartkan ya kebetulan saya bidang yang saya tekunnya adalah bidang pasal panen post-harvest sehingga banyak ya mengenai logistik harus seperti apa ya tentunya ini adalah gambaran pertanian secara umum terkait dengan smart tapi kalau kita bicara mengenai smart farming ya tentunya lebih spesifik proses budidayanya harus seperti apa ya terus Mas ini ya jadi gambaran antara presisi dan smart ya presisi adalah bagian dari smart ya setelah kita tahu kondisi di budidayanya ya taman tanamannya seperti apa iklimnya seperti apa kemudian juga kondisi tanahnya seperti apa itu presisi ya baru kemudian kita berikan rekomendasi kalau misalkan katakanlah cuacanya seperti ini harusnya ya proses budidayanya harus seperti apa kalau ada hama dan sebagainya hamanya apa nanti rekomendasinya apa ya sesuai dengan kondisi real di lapang ya pesticidanya katakanlah atau mungkin insektisidanya harus seperti apa dosisnya tentunya harus sesuai dengan penggunaan kondisi real di lapang sehingga kita bisa lebih mengefisien kan penggunaan pupuk penggunaan pesticida seperti itu sebetulnya ya bagaimana kita bisa berinteraksi nah tentunya disitu harus ada sesuatu yang dibaca ya kan kalau iklim cuaca menggunakan apa ya tentu menggunakan disitu ada katakanlah mungkin bagaimana mengukur suhu bagaimana mengukur data kondisi iklim cuaca dan sebagainya ya kalau untuk tanah tentunya ada sensor untuk mengukur katalah PH kemudian apalagi ya seperti itu sudah yang itu ada data yang nanti harus di harus ditransmisikan ya supaya nanti itu bisa diolah untuk mengumpan balikan sehingga rekomendasinya Oh kalau kondisi tanahnya seperti ini harus diberi pupuk seperti ini kalau misalkan ada hama seperti ini harus seperti apa jadi seperti itu ya sekarang teknologi sudah sangat mungkinkan untuk bisa melakukan hal seperti itu ya silahkan terus lanjut mas nah ini ini adalah definisi dari smart farming apa sih smart smart farming smart farming yang penting adalah konsep manajemen pertanian yang menggunakan teknologi modern ya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian ini kuncinya ya jadi penggunaan teknologi modern itu keywordnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas ya mulai dari menggunakan teknologi pemindahan tanah ya jadi harus ada sensor-sensor yang yang mungkin ditanam di tanah kemudian ada manajemen datanya ya harus kita bisa menganalisis kemudian bisa katakanlah nanti bisa menggunakan GPS serta teknologi internet of thing ya teknologi internet of thing saya kira sudah sangat familiar nanti saya tunjukkan contohnya ya kebetulan saya bikin ya silahkan terus nah jadi sebetulnya ini definisi smart farming adalah penggunaan aplikasi dan data dari ini ICT ya jadi secara cerdas ya dikombinasikan dengan perangkat keras ya contohnya misalkan bisa disematkan di traktor Greenhouse ya untuk menghasilkan katakanlah sesuatu yang berkualitas ya produk pertanian yang berkualitas ya sehingga penerapan teknologi data informasi untuk proses optimasi sistem pertanian secara yang saya kira sangat kompleks ya untuk mendukung petani dalam mengambil keputusan berdasarkan data real kuncinya di di sini memberikan rekomendasi kepada kita ya berdasarkan data real di lapang ya data real ya jadi secara secara real itu bisa kita berikan umpan baliknya seharus seperti apa ya sehingga melibatkan tidak hanya mesin untuk memonitor atau sensor-sensor tetapi juga mencakup semua kegiatan ini ada suatu pertanian secara secara umum secara puas ya silahkan terus ini adalah beda antara smart dengan precision ya kalau smart agriculture lebih luas lagi smart farming mungkin ke arah budidayanya kalau precision harus seperti apa ini mohon ini bisa dibedakan supaya kita tidak confused ya kalau smart farming ya sekarang ini kan mungkin semuanya sudah mengatakan Oh sudah smart dan sebagainya udah terkontrol dengan baik saya kira itu adalah bagian ya belum ini kalau smart ada sesuatu sesuatu yang smart kan cerdas ya sesuatu yang cerdas yang bisa kita umpan balikkan sehingga tanaman itu ya kalau kita bicara tentangnya tanaman itu ya tentunya bisa tumbuh sesuai dengan memang kondisi idealnya tujuannya tadi kuantitas dan kualitas ya terus ya ini pertanian saat ini dan kedepan seperti apa ya saya kira nanti enggak tahu nanti kalau di kita kapan ya tapi di luar sudah banyak sudah menerapkan teknologi ini ya karena tentunya berbeda ya kulturnya berbeda tetapi paling tidak ini menjadi suatu momentum yang sangat baik ya bagi Bapak Ibu semuanya untuk nanti bisa menyampaikan yang terkait dengan smart farming ini ke mungkin petani penyulur dan sebagainya agar pemahaman smart farming ini tidak selalu dikaitkan dengan wah harus modern dan sebagainya ya karena yang penting adalah mindset ya mindset kita untuk katakanlah kita bisa lebih mengimplementasikan sesuatu yang sifatnya smart ke pertanian itu mindset dulu ya kalau itu sudah tertanam dan kita tidak tidak apa namanya saat ini banyak orang-orang orang-orang yang skeptis terkait dengan kalau kita implementasikan smart farming dong petani aja masih katakanlah hanya kecil bagaimana lah tentunya itu saya kira bukan ke arah sana ya bukan ke sana bisa aja mungkin yang yang smart farming itu adalah yang katakanlah mungkin luasan tertentu dan tentunya kita petani ikut mendukung ya karena luasannya kecil misalkan seperti itu ya sehingga tentunya level penerapannya mungkin lebih ke arah katakanlah luas wilayah yang di atas dia yang lebih lebih luas itu ya sehingga konsep ini mungkin bisa diterapkan suatu daerah dan sebagainya petaniannya mungkin men-support dengan kata kalah nanti mendapatkan informasi dari dari kita ya terus Mas ini nanti kedepannya ya Bapak-Ibu semuanya karena mau tidak mau nanti untuk pertanian juga akan masuk di situ ada IOT robotik drone artificial intelligence ya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah mengarah ke sana ya dan kita tentunya sebagai user ya sekali lagi kita sebagai user mungkin untuk hal-hal yang sederhana bisa kita lakukan tetapi sudah terkait dengan IOT robotik dan sebagainya ya ini akan banyak melibatkan kealian yang mungkin di luar di luar bidang kita ya tapi oke lah enggak apa-apa kita sebagai user tentunya bisa memanfaatkan ini sesuai dengan tujuan kita ya terus Mas ada satu hal lagi terkait dengan ini back data ya nanti kedepan ini akan sangat-sangat apa namanya kita kita bersentuhan dengan kita bersentuhan dengan ini contohnya ini ya Bapak Ibu yang mungkin sudah bermain media sosial ya Instagram mungkin online shopping itu ya ada Tokopedia dan sebagainya kadang-kadang kita berpikir kenapa kalau kita buka kau tiba-tiba ada yang iklannya sesuai dengan keinginan kita kenapa itu nah itulah back data jadi yang namanya eh apa namanya eh apa istilahnya tuh market intelijen sudah tahu bahwa kita itu prefernya untuk beli apa itu langsung iklannya muncul di situ ya jadi big data itu seperti itu sebetulnya ya kalau kita buka katakanlah Bapak Ibu yang suka beli gofood ya gofood atau grab food kalau buka langsung muncul wah langsung muncul lah saya suka sayam geprek kenapa ini langsung muncul hayam geprek gitu itulah big data itu ya Oke terus nah nanti yang big data itu ya data-data itu akan kita gunakan tentunya untuk menganalisis mungkin serangan hama kemudian juga mungkin iklim dan sebagainya itu sangat bermanfaat dan tentunya kita sebagai user bisa memanfaatkan itu ya Nah ini kalau yang sebelah kanan Bapak Ibu semuanya bukan terkait dengan e-commerce ya itu langsung muncul ya kalau kita suka apa gitu ya tiba-tiba muncul kenapa kok bisa tiba-tiba muncul di laman kita bisa kalau kita buka medsos atau mungkin Instagram Facebook atau mungkin nah inilah big data itu ya ya Hai nah ini rentetan kira-kira kalau petani yang dulu bawa canggul sekarang itu tetani bawa smartphone ya mungkin Bapak Ibu kalau berinteraksi dengan petani sekarang ini ya itu handphonenya sudah bagus ya sudah bagus semua sudah saya pernah sering saya berinteraksi dengan petani itu ternyata ebonnya udah bagus dan sudah sudah walaupun dengan ini ya dengan katakanlah hanya komunikasi lewat WA dan sebagainya itu sudah tahu Oh harga disana berapa ini sudah sangat cepat informasinya ya Oke terus nah sekarang pertanyaan saya mengapa perlu Smart Farming Hai kira-kira ada yang bisa jawab nggak kenapa kita perlu Smart Farming atau ini hanya mengikuti tren teknologi saya kira enggak 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 seperti itu ya karena bahwa Ibu pasti paham ya bahwa tren petani ya sekarang ini ya itu kan generasinya udah semakin senior ya mungkin usianya sudah diatas 40-45 ya sementara generasi muda kira-kira secara jujur ada enggak yang masih berminat jadi petani ya mungkin putri-putri Bapak Ibu semuanya ada enggak yang ya tapi kalau kita bisa memberikan pencerahan bahwa petani pun juga tidak tidak harus terus tiap pagi mencangkul tidak tidak seperti itu saya kira menyentik akan banyaknya sekarang udah mulai banyak ya petani-petani milenial yang mungkin income nya juga tidak sedikit ya cukup banyak ya dan yang saya kagumi ya kagumi atau ini aja ya karena ternyata petani-petani itu banyak yang bukan dari pertanian saya pernah berkomunikasi dengan namanya kontak bisnis hortikultura ya mereka sering kita diskusi yang berminat ke pertanian itu ada yang sarjana dari geodesi sarjana kimia ada arsitektur ternyata mereka sangat berminat karena disitu ada sesuatu yang jangan sangat menarik dan ada inilah dari sisi ekonomi terdata menjanjikan ya tentunya kalau kita tahu dan kita padukan dengan teknologi yang saat ini eh ada ya terus Mas nah ini ya kalau di kita di Indonesia saya kira kalau saat ini mungkin Hai sekarang jumlah penduduk berapa kira-kira ya 270-an kan Bagaimana nanti tahun 2035 tentunya akan meningkat Bagaimana nanti kita bisa menyediakan pangan ya kalau pertanian masih secara tradisional ya tujuan dari spot marming tadi adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kuantitas dan juga kualitas ya tentunya kita juga harus memikir kesana dengan sentuhan teknologi ya kita harus yakin bahwa itu akan bisa dicapai ya sehingga tujuannya ya tentunya kuantitas-kualitas dan juga menarik minat anak-anak muda untuk terjun ke pertanian ya kuncinya istri ya terus nah ini ya jadi menarik minat generasi muda untuk terjun ke pertanian sehingga salah satu entry poinnya adalah bagaimana kita bisa menerapkan smart farming ya Nah ini saya kira perlu kita sampaikan ke anak-anak muda supaya mereka mau terjun ada nilai ekonomi yang bisa diambil itu dan bisa dijadikan gantungan hidup ya tentunya kalau kita bisa ini ya kita bisa padukan dengan teknologi yang saat ini sudah tersedia kuncinya disitu sebetulnya ya terus lanjut ini saya kira tipe-tipe teknologi yang terlibat dalam sistem smart farming ya mungkin ini bisa saya skip aja ya karena intinya adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan nutrisi yang tepat akurat kemudian kemudian juga pesticida yang tepat akurat kemudian pemanfaatan sumber daya air karena selama ini kan kita berpatokan kalau air untuk irigasi katakanlah seminggu sekali kalau untuk padi ya atau mungkin kalau di Greenhouse harus seperti apa ya kalau kita bisa tahu kondisi real dari tanaman tentunya itu bisa kita atur dan kita bisa efisien kan ya kemudian juga terkait dengan kontrol pengendalian hama ya Bagaimana kita bisa menentukan kapan suatu tanaman atau buah sayur dipanen dan sebagainya kalau itu bisa tahu bahwa saya kira ini sesuatu yang sangat luar biasa ya kebetulan saya mengembangkan device yang bisa mendeteksi kualitas dari buah ya Jadi saya kalau ke ini Pak ya ke supermarket atau ke toko buah kalau saya beli mangga misalkan ya saya enggak perlu ini apa saya pegang-pegang enggak perlu kira-kira Bapak dan Ibu kalau beli mangga apa yang ini yang dilakukan dicium usah apa dipencet enggak kalau di mencet-mencet Bapak Ibu mencet sekali nanti pembeli lainnya mencet lagi jadi bonyok ya kemudian mencoba mencicipi enggak kan kadang-kadang di ini kan ini cicipi manis tester tapi yang Bapak Ibu belikan bukan testernya kan Iya yang lain kan Iya ketipu ya saya bisa menggunakan device itu ya saya koneksikan ke ini ke handphone langsung tahu mangga ini manis langsung breaknya muncul Pak ya itu saya kembangkan dan sekarang bukan cuman itu aja misalkan dipakai untuk minyak siri saya langsung tahu ini minyak siri bagus atau enggak gitu itulah teknologi yang dipadukan tadi ada IOT ada kemudian apa namanya ya data analisis dan sebagainya jadi itu sangat memungkinkan ya terus lanjut ini ya ini saya kira kalau untuk smart farming sudah kita pahami bersama bahwa semua rangkaian proses budidaya semuanya bisa kita istilahnya bisa kita smart farming-kan ya semua rangkaian prosesnya meskipun saat ini belum semuanya diimplementasikan ya Bapak-Ibu ya ya pertahap lah gitu tapi secara potensi itu bisa ya nanti saya tunjukkan beberapa riset-risetnya ya tinggal kita aplikasikan saja sebenarnya terus Mas nah sekarang kalau kita bicara mengenai penerapan teknologi smart farming ya coba sekarang kita lihat beberapa ini kebetulan ada di kementar dinas pertanian semuanya sudah mendeklare smart farming-smart farming tentunya dengan level yang berbeda-beda kan ya level yang berbeda-beda sekarang tentunya tergantung dari dari mana kita memulainya ya sehingga kita bisa tidak asal klaim Oh ini smart farming ya smart farming itu apa kan perlu kita pahami dulu definisinya ya jangan nanti kita mengklaim ini smart farming-smart-farm gitu ya tentunya harus kita pahami definisinya baru kemudian secara secara gradual ya step by step Oh ini sudah mulai ke arah smart farming-nya seperti itu silakan terus nah ini ada tiga poin ya terkait dengan implementasi smart farming yang pertama adalah SDM nya jadi Bapak Ibu nantikan ini ya sebagai trainer ya tentunya bagaimana kita bisa meningkatkan pemahaman ya mungkin dari petani penyuluh terkait dengan smart farming jadi sumber dayanya kemudian dengan teknologinya ya teknologinya sudah tersedia belum ya yang ketiga adalah pengetahuan knowledge-nya ya mindset-nya yang harus kita kita berikan pemahaman agar tidak salah memahami konsep smart farming ya terus selanjutnya Mas ini ya teknologi smart farming ada itu tentunya harus disesuaikan dengan kondisi yang spesifik spesifik lokasi jadi tidak tidak secara generik bisa diaplikasikan di semua lokasi tentunya kondisi di Bogor dengan kondisi di katakanlah di Kalimantan berbeda itulah yang yang harus kita pahami jadi mulai dari pengamatan katakanlah ini ya pengamatan iklim mikro ya untuk budidaya itu kan sangat spesifik lokasi ya kan baru itemnya berarti tanahnya belum lagi nanti katakanlah ketersediaan sumber daya airnya seperti apa ya eh kebetulan saya banyak mengembangkan ini ya terkait dengan katakanlah terkait dengan air misalkan ya kualitas air misalkan harus seperti apa ya ada beberapa inovasi saya yang berkait dengan sana ya spesifik lokasi spesifik tanaman ya tanaman padi dengan tanaman hortikultura kan berbeda ya saya kira berbeda ya seperti apa ya ya silahkan terus ini dari salah satu inovasi dari temen dari UGM ya terkait dengan pengembangan untuk memonitor iklim mikro di suatu lokasi ya dengan kita memasang sensor dan sebagainya otomatis kita bisa dapatkan kondisi real dari kondisi udara ya cuaca di sekitar lokasi budidaya ya dengan katakanlah kita tahu kita bisa monitor secara real time kan datanya seperti ini ya grafik ya jadi perlu kita analisis seperti apa mungkin curah hujan ya mungkin juga katakanlah nanti kekeringan dan sebagainya nah dari data-data ini ya kita olah baru kemudian kita berikan umpan balik harus seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman petani ya ini adalah contoh dari penerapan smart farming terutama untuk memonitor iklim secara mikro di suatu lokasi ya ini contoh salah satu contoh saja ya ini di open field ya kalau yang di close system seperti di Greenhouse saya kira mungkin akan lebih mudah kita monitor ya contohnya kalau misalkan cuaca panas sementara kebutuhan dari katakanlah tanaman itu harus katakanlah suhunya lebih rendah maka tinggal dibuka ininya ya covernya memerintahkan sendiri tidak perlu kita capek-capek membuka tapi secara otomatis terbuka ini kita terapkan di kampus IPB ya untuk nursery jadi kalau misalkan cuaca panas dia cover di atasnya akan terbuka sendiri gitu ya Nah itulah salah satu contoh dari penerapan smart farming ya terus silahkan ini ya ini smart Greenhouse ya seperti ini kira-kira ya jadi kita sudah berbasis IOT bahkan mungkin bisa kita monitor dari handphone ya bisa kita perintahkan dari handphone ya sama seperti mungkin Bapak Ibu ada yang sudah memanfaatkan smart lighting ada nggak nggak ada ya karena udah bisa sudah dijual bebas kalau Bapak Ibu punya sudah ada Wi-Fi di rumah saya kira banyak sudah punya ini ya perlangganan Wi-Fi ya jadi lighting itu sudah kita kontrol aja ya kita matikan dari manapun kita berada asal ada jaringan Wi-Fi ya kan ini ya termasuk smart feeder misalkan ya kalau kita mau ngasih apa makan ewan ikan atau mungkin ewan peliharaan kita nggak perlu lagi kita harus tiap pagi ngasih kita tinggal ini aja pakai handphone ya Nah itulah ya jangan kalah sama anak muda bawah kita Oke terus ya ya ini kalau kita mencoba lebih jauh lagi terkait dengan kebutuhan secara real-time satu tanaman misalkan ya misalkan suatu tanaman ya tanaman itu katakanlah mungkin buah dan sebagainya ya itu kan kebutuhan tumbuhnya ya untuk proses pertumbuhan kan berbeda-beda bisa kita monitor ya bahkan terkait dengan katakanlah ada dulu mahasiswa kita yang penelitiannya bagaimana tanaman itu tumbuh di lingkungan yang berbeda contohnya di tempat yang rame sama di tempat yang sepi beda nggak kira-kira itu kan respon tanaman terhadap kondisi lingkungan ya kalau kondisi tanah mungkin sangat sangat jelas ya karena disitu ada pupuk ada air ya kalau katakanlah dia stres karena kekurangan air harus seperti apa ya tapi bagaimana kalau noise ada nggak pengaruhnya kira-kira ada enggak ya kalau manusia hewan kan ini ya dia punya telinga sehingga kalau katakanlah berisik kita akan jadi nggak nyaman gitu ya tapi kalau tanaman kira-kira beda nggak ya tanaman yang ditanam di pinggir jalan sama yang agak jauh kira-kira beda nggak proses pertumbuhannya nah bisa jadi berbeda Pak ya ya dulu saya ingat ada teknologi namanya sonic bloom pernah dengar Bapak Ibu pernah ya jadi apa padi yang dikasih suara Pak ya mungkin suaranya dangdut sama suaranya rok beda kali ya jadi udah kesana Bapak Ibu ya udah mulai ke arah sana jadi nanti ke depannya juga seperti itu satu saya pernah ke ini Pak berkunjung ke Jepang ya kebetulan saya lama di sana jadi sekarang tanaman itu dia punya kebutuhan yang sangat spesifik antara masing-masing jenis tanaman sehingga mungkin suatu saat nanti misalkan tanaman enggak harus diberikan kalau untuk yang buatan ya enggak harus diberikan cahaya yang mirip sinar matahari mungkin perlu warna warna tertentu karena warna tertentu ternyata lebih bisa mempercepat proses pertumbuhannya ya bahkan ada riset ya yang apa namanya arahnya katakanlah untuk tanaman-tanaman yang sifatnya ini diambil kandungan bioaktifnya contohnya jahe dan apa lagi ya kita ambil bioaktifnya kan ya ya jadi sengaja atau tomat lah kalau tomat karena ada kandungan lekopin ya itu sangat berguna untuk antioksidan di ini sengaja itu dibuat stres karena apa dengan stres maka kandungan lekopinnya akan lebih tinggi sehingga akan bermanfaat bagi kita arahnya udah ke sana sekarang sengaja dibuat stres karena ternyata kandungan bioaktifnya lebih tinggi jadi bukan banyaknya ya tetapi lebih ke arah apa yang ada di 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 produk tersebut ya oke terus silahkan Mas ya ini 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 gambaran tuh satu satu tanaman ya nanti Sarah apa arahnya ke sana nanti ya tentunya ini akan lebih mudah kalau menanam ini di Greenhouse ya jadi kebetulan saya kemarin tahun 2019 saya masih berkesempatan sebelum pandemi ya ke ke ini berkunjung di Jepang di sana ada plant factory mereka sudah ke arah sana jadi satu satu tanaman itu bener-bener tapi ini bisnis ya bukan riset ya udah bisnis mereka ya jadi satu tanaman emang sudah dimonitor bagaimana suhunya bagaimana sinarnya sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih superior dibanding kalau kita tanam di tempat di tempat open field ya silahkan terus ya ini kalau kita budidaya di Greenhouse akan lebih mudah di monitor ya tentunya dengan menerapkan Smart farming akan lebih mudah karena close ya cuaca atau iklim yang lebih mikronya bisa kalau kita kontrol dengan dengan baik ya silahkan terus sebelumnya Mas ya terus ya lanjut oke ya ini ini kebetulan jadi di lab saya ya jadi mencoba untuk menerapkan di Greenhouse tapi yang dikontrol dengan IOT ya kemarin kita tanam melon ya ke melon ya eh kalau enggak salah dulu Pak Menteri sudah pernah ke ini atau ke IPP sama Pak Rektor dipamerinnya juga kayak gini ini sudah kita kembangkan ya jadi semuanya kita kita kontrol ya tentunya dengan air jadi sudah bisa main-main pakai ini aja pakai smartphone ya terus ya terus ya ini yang tadi saya sampaikan ya Bapak-Ibu ya kita kembangkan plant factory ya seperti ini ya jadi menggunakan lighting yang eh warnanya berbeda-beda ya sesuai dengan tanamannya terus ini plant factory yang kita kembangkan ya ya tentunya ini sudah mengadopsi teknologi yang sudah maju ya karena kita hanya menggunakan eh bekas container kemudian kita eh ubah di dalamnya sehingga kita bisa gunakan untuk menanam tapi tentunya yang nilai ekonominya tinggi ya dan itu sangat memungkinkan ya terus ya ini ya kita kita coba juga untuk sayur ya di ini semuanya kita lakukan di kampus ya terus ya nah kebetulan ini waktu saya ke Osaka tahun 2019 ya namanya plant factory Pak jadi Greenhouse tapi dalam bentuk kayak pabrik semuanya secara otomatis ya jadi mereka menghasilkan sayur ya seperti pabrik lah ya di setiap hari panen setiap hari nanam dan supaya secara otomatis itu kalau kita lihat ya tabaran ini ya itu tidak ada orang di situ jadi dimonitor dan dikontrol dengan menggunakan alat ya kalau di kita kira-kira secara ekonomi masuk nggak ya itu pertanyaannya ya tapi kita memikirkan ke depan ya sekarang ini kan kalau menggunakan teknologi seperti ini itu proses budidaya bisa dilakukan di dekat pasar sehingga kita bisa meminimalkan logistik ya kan ya ya kita berhitungnya harusnya ke sana gitu ya Oke terus lanjut ini mulai tahun ini kita bekerjasama dengan Korea ya ada smart Greenhouse dan indoor farming ya kalau bapak ibu punya kesempatan nanti kalau ini udah jadi silahkan bisa berkunjung ke IPB ya karena rencananya akan ditanami istilahnya ke melon sama ke strawberry Korean melon sama Korean strawberry Oke lanjut kita juga sudah mencoba mengaplikasikan ini drone ya untuk pesisida dan juga pemupukan tadi ya tidak hanya disebar tetapi tentunya berdasarkan kebutuhan real di masing-masing blog terus ya ini juga ada yang yang disebut dengan smartsheet ya information services ya sehingga kita kembangkan program-program yang memang ditujukan untuk katakanlah di suatu daerah iklimnya seperti apa sehingga rekomendasinya harus seperti apa nanamnya ini sudah ketika kita kembangkan ya terus nah itu untuk mendeteksi eh penyakit di jeruk ya tentunya berdasarkan menggunakan sensor sehingga tahu kira-kira serangan dari ini ya dari yang disebut dengan huang lombing ini virus itu ya apakah sudah pada tahap mengkhawatirkan atau enggak sehingga perlu sehingga nanti akan ada rekomendasi segera ya terkait dengan seperti apa proses untuk memberikan pesisida ya terus kalau adalah kita menggunakan ini ya menggunakan eh apa namanya data dari satelit ya kita bisa tahu dengan gradasi warnanya akan ketahuan mana tanaman ya area mana yang terinfeksi ya berdasarkan data-data kita gunakan citra satelit terus kemudian dari data-data tadi adalah citra satelit maka kita kembangkan suatu itu alat untuk eh katakanlah ini kalau itu mendeteksi weed atau gulma ya dengan citra satelit sehingga nanti proses untuk eksekusinya bagaimana kita bisa katakanlah eh membersihkan gulma ya tinggal menyuruh ini aja ya menyuruh alat untuk bisa membersihkan ya berdasarkan data-data yang dari satu itu sangat memungkinkan jauh itu ya dan kita sudah mengembangkan ke arah sana ya terus ini yang di inovasi ini sebetulnya terkait dengan bagaimana kita memberikan rekomendasi pupuk di eh kebun sawit ya selama ini kebun sawit proses pemumpukan kedua sama ya Nah dengan menggunakan citra satelit berdasarkan warna gradasi warna dari daun akan ketahuan ini blok ini katakanlah pupuknya harusnya seperti apa sehingga bisa efisien lebih efisien sehingga tidak disamakan dalam suatu hamparan tertentu tapi lebih ke arah real kebutuhan dari ya kalau untuk single single pen atau satu tanaman karena sulit ya tapi paling tidak sehingga dalam satu blok ya sehingga akan lebih efisien dalam pemberian pupuk ya terus ini saya kira nanti kedepannya kebetulan kita bekerjasama dengan nudira nudira adalah ini ya apa namanya Greenhouse yang ada pengalengan kebetulan ownernya adalah kakak kelas saya ya dan saya juga diminta untuk ikut mengajar di sana memberikan matri kepada petani calon petani milenial lah gitu ya sehingga slogannya bisa bertani pakai HP ya itu saya kira akan menarik minat para generasi muda ya lanjut nah ini Pak ya ini kan gambaran petani kedepan seperti ini Pak ya seperti ini ya saya banyak sekali diminta oleh para generasi muda lah yang berbisnis di terutama untuk produk hortikultura ini ya sering saya diminta untuk memberikan advice ya seperti sayur bok pernah dengarkan sayur bok kemudian ada segari dan sebagainya mereka banyak berkomunikasi dengan saya untuk minta advice kira-kira bagaimana untuk apa namanya proses handling dari suatu katakanlah produk supaya lebih tahan lama dan sebagainya kemarin kan saya baru saja diskusi dengan salah satu distributor buah terbesar di Indonesia ya karena saya bekerjasama dengan mereka ya terutama untuk terkait dengan penerapan digitalisasi inilah ya untuk membantu logistik dan sebagainya mereka menceling saya selama ini kan saya mengembangkan yang untuk deteksi di manga ya mereka menceling saya untuk bagaimana mendeteksi di alpukat ya karena selama ini permasalahan di alpukat adalah kalau kita beli alpukat kadang-kadang kalau kita apa namanya kita matangkan itu kadang-kadang enggak matang kadang-kadang cepat busuk ya kira-kira ada yang punya pengalaman seperti itu enggak nah kalau misalkan mulai dari panennya kita sudah tahu ya ini panennya pas tidak perlu dihitung lagi ya sehingga kita sudah bisa memprediksi yang bisa memprediksi kira-kira nanti pada hari keberapa itu bisa kita konsumsi mereka menceling seperti itu ya jadi permasalahan adalah selama ini di on farm ya ya produk buah-buahan itu kita nggak tahu panennya optimum atau tidak ya makanya tadi ini contohnya adalah kalau kita beli manga itu kan nggak homogen mana yang manis ada yang pecut kan karena apa dia panennya indeks panennya nggak sama kalau petani kan panen semuanya dipanen kan kemudian baru kemudian pedagang pengumpulnya baru milihin Pak ya milihin kan pedagangnya milihin ini termasuk grid A termasuk grid B sekarang dengan bantuan teknologi itu sangat memungkinkan ya kebetulan saya mengembangkan itu ya lanjut Mas oke jadi ini ini materinya yang PDF tadi Mas ya jadi nggak bisa memberikan apa namanya contoh sebetulnya saya beberapa inovasi yang saya kembangkan ya termasuk ini Bapak Ibu ya saya mengembangkan teknologi yang disebut dengan teknologi fine bubble ya Bagaimana membuat air DO nya menjadi tinggi ya dan itu digunakan untuk mempercepat proses germinasi dan untuk breaking dormansi ya kalau Bapak Ibu mencoba googling nanti ya nama saya kemudian ada fine bubble nanti akan muncul di situ ya fine bubble fine lembut halus bubble gelombong ya coba digugling itu ya jadi kemarin sudah kita coba kalau misalkan bawang putih ya contohnya bawang putih bawang putih itu sebelum ditanamkan perlu tidur Pak ya berapa lama enggak lah dua minggu jadi begitu dipanen nah oh kalau ini ini sebentar sebelum ini ya sebelum ini kalau panen bawang putih itu perlu waktu lima sampai enam bulan harus tidur dorman namanya ya jadi petani itu biasanya setelah lima enam bulan baru kemudian ditanam kalau baru dipanen tanam nggak akan muncul umbinya Nah saya bisa mempercepat dengan teknologi itu hanya 2 bulan langsung bisa ditanam dan muncul umbinya kemarin sudah di uji coba di Tegal kemudian padi padi itu ya benih padi perlu tidur 5-6 minggu kemarin saya coba baru panen saya treatment dalam jangka waktu dua minggu udah bisa ditanam nah itulah teknologi itu ya kemudian satu lagi tadi bisa disampaikan Pak Bayu ya ini teknologi ini eh belum saya ini ya tapi kemarin sudah kita coba membuat pupuk dari udara udara itu karena nitrogen ya ya kan berapa persen 78 nitrogen itu kan nggak bisa langsung dipakai oleh tanaman ya ya kan makanya ada pupuk nitrogen kan nah dari udara langsung dikonversi ke nitrat sangat memungkinkan nah ini Bapak Ibu ya ini disini muncul disini enggak ya sebentar ini supaya apa namanya yang mana dari satu lagi mas yang tadi yang mangga tadi Mas yang mangga maaf Prof penjelasannya mungkin lima menit lagi soalnya ya ini hanya contoh-contoh ya makasih ya atau ini dulu kali ya nah ini terus-terus yang tadi yang tumpukan mangga oke ada ini ya jadi eh saya mencoba menerapkan inovasi saya ya ceritanya saya jualan mangga ini Bapak Ibu ceritanya ya saya beli mangga kemudian saya seleksi ini Pak saya jualan mangga ya saya beli mangga kemudian mangga itu saya gunakan ini Pak ini handphone saya saya pakai sensor itu dia pakai sensor sensor sensornya ini Pak ya ini 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 nah ini adalah handphone saya ya ini saya scan aja ketahuan ini 13 13, berapa ini ya kemudian ini saya pilih ini ada 16,9 jadi tanpa perlu di tadi di pecat-pecat ya Bapak Ibu ya kemudian dicium baunya ya saya bisa membedakan antara yang manis sama yang enggak kemudian saya coba tes pasar kalau yang mau beli sana harganya 35 ribu per kilo mau enggak kalau yang disini yang murah lah 20 ribu pada mau Pak karena yakin bahwa dia beli adalah yang manis nah itu ya itulah menggunakan teknologi 4,0 ya saya bilang begitu ya ini saya kasih itu Pak yang hitam itu adalah trademark market saya ikut-ikutan anak saya dia juga jualan gitu saya juga ikut jualan ini contoh saja sebetulnya ya dan inovasi ini ya saya kembangkan Pak saya kembangkan sendiri ya bisa bisa terus yang lainnya nggak bisa ya terus-terus yang tadi yang apa namanya yang video tadi ya Nah sebentar ini dulu ini saya kembangkan sarung tangan Pak tapi disitu ada sensor sarung tangan ada sensornya sehingga kalau kita megang buah akan muncul disini indek panennya berapa gitu nah itu ya ada gambarnya akan muncul disini jadi saya pegang aja buah muncul disini indek panennya berapa sehingga kita bisa milih Oh ini belum tua ini udah gitu ya oke silahkan ini ini sekedar inovasi kalau ini untuk yang penerapannya yang lain Pak kebetulan kemarin di undang di itu Pak di di atv ya ini beberapa inovasi yang saya kembangkan jadi nggak cuma untuk buah tapi saya coba untuk telur dan sebagainya ternyata bisa itu ini seng-seng saya aja terus saya kalau yang bawah itu kemarin waktu Pak Menteri ke Bali ada acara di Bali kan ya penajar ya Nah kita lunturkan ini yang saya bilang tadi Pak terus masih tadi ya ini jadi pakai teknologi ini bisa untuk irigasi ini karena ini kandungan oksigennya tinggi kalau kandungan oksigen tinggi maka akar akan lebih cepat menyerap nutrisikan kita pakai ini ya untuk irigasinya yang senang adalah mengubah dari nitrogen menjadi nitrat nitrat yang terlarut di air ya mungkin bisa diturunkan terus nah ini ini bisa di bisa di ini nggak di videonya nah ini ya prinsipnya ini Pak ya ini ada loncatan ihon kan kelihatan nggak kelihatan nggak itu mirip dengan halilintar ya jadi katanya kalau yang banyak petir tanahnya akan subur ya jadi seperti itu ya bikin seperti itu ya kemudian nitrogen bisa diubah menjadi nitrat dan nitratnya terlarut di sini sudah kita ukur itu konsentrasi nitratnya tinggi jadi mudah-mudahan ini menjadi inovasi yang nanti nggak perlu lagi bubuk nitrogennya siapa tahu sedang kita coba untuk kita terapkan di tanaman ya saya kan punya pasukan banyak ya Bapak Ibu ya mahasiswa tinggal kasih aja tugas ini kamu ini 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 dia banyak baik Bapak Ibu demikian mudah-mudahan sekali lagi saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semuanya hanya memberikan sharing dan mudah menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu ya terkait dengan smart farming ini Oh ternyata ini sudah ada ternyata ini tinggal nanti bagaimana mengemasnya bagaimana Bapak Ibu bisa menyampaikan nanti ke teman-teman petani teman-teman penyuluh ya kalau terkait dengan teknologi karena kita sebagai user tentunya ada yang bisa membantu untuk kalau ada kalau seperti ini ada enggak teknologinya kan tinggal begitu ya wabu ya nanti bagaimana menerapkannya itu sesuaikan dengan kondisi lokasi dan juga tadi terkait dengan kesiapan dari SDM dan tentunya Bapak Ibu kita berharap bahwa bisa sharing yang terkait dengan nolid untuk bisa memperkaya atau kalau lebih jauh lagi mengubah mindset agar teman-teman petani penyuluh dan sebagainya itu lebih mempunyai wawasan terkait dengan smartphone sehingga tentunya kedepannya ya kita bisa meningkatkan kuantitas-kuatitas dari produk pertanian kita saya kira demikian terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pembaharannya Prof Aris sangat menarik ya Bapak Ibu baiklah selanjutnya sekarang kita ke sesi diskusi atau tanya jawab yang offline dulu silahkan sebutkan nama dan instansinya selamat menikmati Hai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama Ahmad Suryanto dari Balai Pelatihan Pertanian Lampung eh menarik sekali Profesor materinya jadi tadinya saya berpikir untuk Smart Farming ini apakah eh apa pertanian yang masih untuk hobi saja dia atau memang sudah prospek untuk diimplementasikan dalam apa untuk petani muda kita untuk petanian petani-petani kita di lapangan setelah mendapatkan mencerahan dari Profesor tadi saya Alhamdulillah terkoneksi jadi nyambung jadi kalau melihat karakter pertanian kita dengan lahannya sempit kemudian mutu produk yang tidak menentu itu pasarnya belum spesifik dan kemudian efisiensi usaha juga mungkin dia berbiaya tinggi ah saya menjadi optimis ketika memang kemudian dari sisi teknologi eh apa namanya dengan Smart Farming ini bisa menjadi lebih murah efisien eh ini saya yakin eh kedepan akan sangat prospek untuk kita implementasikan dengan karakter pertanyaan yang sedemikian sedemikian itu ada satu pertanyaan yang mengganjal di benak saya terkait dengan eh seberapa besar sih efisiensi ya efisiensi dari penerapan Smart Farming di lapangan gitu ya dari katakanlah petani-petani sudah menerapkan mungkin kan biasanya kan efisiensi yang timbul disini kan dari penggunaan tenaga kerja misalnya menjadi lebih murah dengan Smart Farming tapi kan investasi awal untuk menggunakan itu biasanya juga tidak murah nah mungkin ada Profesor punya data yang mungkin nambah keyakinan kita bahwa Smart Farming ini menjadi sesuatu yang prospek untuk kita kembangkan dalam waktu dekat ya artinya setelah pelatihan ini barangkali kita bisa langsung meh apa namanya ya barangkali kan Smart Farming ini tentu yang baik adalah berawal dari persoalan langsung dihadapi misalnya dengan petani belahan sempit misalnya produksi tasnya cuma sekian kemudian masalah tenaga kerja yang tinggi dan sebagainya gimana kita pecahkan ya menurut saya saya yakin investasi awal bahkan tentu enggak murah begitu ya tapi saya yakin ketika nanti sudah seterapkan menjadi kasi-kasi ada data-data yang bisa di kami dapatkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih ya memang ini challenge bagi kita semua ya terkait dengan sebetulnya seberapa besar ya ya dari sisi mungkin hitung-hitungan ekonominya kali Pak ya ya betul ya saat ini memang belum ada kajian yang ini bayang terkait dengan seberapa sih sebetulnya tentunya karena investasi yang besar ya kalau untuk level petani memang kalau kita lihat ya dengan investasi seperti ini kemungkinan besar kita tidak akan sulit bisa menerapkan Pak tapi tadi sudah saya berikan sedikit gambaran bahwa levelnya bisa aja bukan di petani masing-masing petani karena karena kita tahu bahwa karakteristik petani ya itu kan mayoritas lahannya sempit ya kemudian tentunya masih inilah ya kalau kita lihat ya penerimaan terhadap suatu teknologi juga mungkin karena biayanya mahal dan sebagainya jadi sebetulnya kalau kita bisa sampaikan ya bahwa levelnya bukan di level masing-masing petani contohnya tadi misalkan penerapan katakanlah bagaimana memonitor iklim secara mikro misalkan suatu kawasan nah ini tentunya ada katakanlah kita bisa levelnya mungkin di dinas misalkan ya sehingga informasi atau mungkin rekomendasi itu dipegangnya bukan di masing-masing petani tapi mungkin di level pengambil kebijakan di situ ya atau kalau tidak mungkin ya kelompok tani ya yang mungkin bisa membawai suatu kawasan yang lebih luas jadi seperti itu ya saya ingat kemarin waktu diskusi dengan ini ya dengan mitra pelitian saya dia kebetulan suatu industri distributor buah ya selama ini kita selalu berpegangan bahwa mendekatkan petani ke pasar supaya katakan lebih efisien ya Nah itu juga penuh pemikiran bersama karena kalau misalkan pemikiran katakanlah suatu teknologi langsung petani ya itu akan berat tetapi kalau ada pembagian katakanlah peran lah gitu ya siapa yang memegang ini ya dan petani tugasnya apa tentunya nanti ada win-win solution keuntungan yang memang terbagi rata gitu ya saingan betul itu karena waktu saya diskusi dengan mitra riset kami ya dari seorang ini ya perusahaan distributor buah ya dia bilang bahwa perlu ada pembagian itu karena tentunya kalau petani ya bagaimana bisa menghasilkan produk yang berkualitas baik misalkan seperti itu ya kemudian untuk level katakanlah untuk siapa yang memegang logistiknya supaya lebih efisien jadi perlu kolaborasi sehingga seperti tadi yang ditanyakan oleh Bapak tadi ya tentunya kalau kita levelnya di masing-masing petani akan sulit Pak tapi tentunya perlu pembagian peran di level mana sebetulnya teknologi itu bisa dimanfaatkan secara bersama-sama ya kalau di perusahaan mungkin akan berbeda ya salah satunya tadi yang rekomendasi pemupukan disawet itu memang perusahaan yang mengaplikasikan sehingga mereka punya hitung-hitungan bisnis ya selalu begitu kalau di perusahaan ada hitung-hitungan bisnis dengan mengimplementasikan ini dengan katakanlah biaya investasi sekian berapa yang bisa di diperoleh ininya efisiensinya misalkan bisa sekitar 30% 30% kalau per tahun tentunya itu akan bisa ter-cover tertutup jadi seperti itu Bapak tadi Bapak siapa sih Bapak Ahmad dari Lampung oh deh dari Lampung ya Bapak Ahmad ya jadi seperti itu Pak Pak iya Pak harus kira informasi Pak di wilayah kami itu ada penggunaan drone di petani Pak itu juga menarik itu Pak jadi kelompok tani itu menggunakan drone untuk penyemprotan itu efisiensinya sampai berapa puluh persen yang artinya sangat murah jadi biaya nyemprot Pak ini juga berwarna seolah-olah prospek sekali sebenarnya di lapangan cuma memang ya betul ada pembagian tugas itu saya sepakat sekalian barangkali menjadi kunci jawaban lah itu bahwa oh iya harus ada peran-peran yang dibagi siapa penyedia teknologinya siapa delivernya ya makasih Pak terima kasih Bapak Ahmad tak berhubung waktu kita lima menit lagi saya persilahkan untuk yang online barangkali ada yang bertanya silahkan satu pertanyaan yang online Oh baik silahkan baik gimana Bu moderator ya silahkan Pak saya ya 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 Pak Yaya silahkan ya baik terima kasih ibu moderator terima kasih prop sangat menarik presentasinya sekaligus informasinya saya langsung bertanya saja prop ini bagaimana saya untuk mendapatkan aplikasi Android terkait tadi nilai ya supaya nanti saya bisa mengetahui di saat saya setidaknya mau beli buah-buahan atau dan sebagainya ya langsung bisa diketahui nilai BRICSnya Terima kasih prop Oh ya sebelumnya perkenalkan diri dulu Bapak apa ya ya mungkin Prof Aris Oh ya ya baik tadi eh nama saya Yaya Bintan Widaiswara dari Balai Besar perhatian pertanian lembak Terima kasih silahkan langsung ya baik makasih Pak ah ini untuk aplikasi ini sebetulnya ada cuman harus ada sensornya Pak jadi nggak bisa langsung digunakan di handphone ya nggak bisa langsung harus ada sensornya itu ya karena justru device-nya dari sensornya ya Pak ya jadi bukan langsung bisa diaplikasikan langsung ini ya mungkin bisa dipahami bahwa kalau kita install aplikasi disini kan yang bertindak sebagai sensornya kan disini ada kamera ya kamera itu hanya bisa memberikan informasi terkait dengan warna betul nggak ya kan jadi kalau misalkan kita bisa mendeteksi kualitas dari katakanlah buah berdasarkan warna mungkin bisa ini ya misalkan warna orange warna kuning warna hijau bisa ya tetapi kalau kita sampai ingin mengetahui kualitas buah internalnya berarti harus ada device tambahan itulah yang kita kembangkan ya berbasis yang disebut dengan gelombang Neo infrared bukan infrared tapi Neo infrared ya itu bisa mendapatkan informasi terkait katakanlah kemanisan keasaman kemudian kandungan protein kandungan lemak dan sebagainya bisa ya sehingga perlu device nggak langsung ini Pak ya nggak bisa langsung aplikasinya apa nanti nggak tetap aja nggak jalan karena harus perlu ada apa namanya device lainnya ya yaitu sensor ya seperti itu jadi prinsipnya adalah ada sensor sensor itu di data yang diperoleh dari sensor itu kemudian di analisis dan tentunya menggunakan aplikasi ya menggunakan apps ya kalau di sekarang dari Android ya kemudian dari situ akan bisa kita tampilkan dalam bentuk untuk langsung misalkan tadi ya kadar gula kemudian mungkin kadar keasaman dan mungkin yang lainnya saya kira itu Pak Oke baik Rob terima kasih informasinya saya pikir Rob sudah mengeluarkan Android yang ada aplikasi seperti itu berarti nanti saya berhubung berhubungan juga nanti dengan Pak Iwan kalau begitu ya karena tadi di awal Pak Iwan juga menjelaskan beberapa sensor mungkin nanti terkait dengan yang nilai Bridge juga mungkin Pak Iwan bisa mengembangkan baik Rob terima kasih terima kasih Pak Heif mungkin ini terkait waktu ya dengan kedatangan Pak Menteri sesi ini harus saya akhiri dulu mungkin nanti Prof Aris bisa memberikan nomor handphone yang bisa dihubungi oleh peserta mungkin ya nanti bisa memberikan ya silahkan silahkan kontak panitia ada ada di kontak panitia mungkin ya baiklah saya akan sedikit menyimpulkan dengan smart farming kita dapat memberikan rekomendasi dalam mengambil keputusan berdasarkan data real di lapangan dan ada tiga poin yang terkait dalam implementasinya yaitu SDM nya sumber daya manusia teknologi dan juga pengetahuan mungkin itu sesi dari Prof Aris mohon maaf apabila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berikan aplaus untuk Profesor Aris baik Bapak dan Ibu demikian untuk sesi materi yang kedua sudah disampaikan terima kasih untuk Profesor Aris Pulanto dari Institut Pertanian Bogor yang sudah memberikan materi yang luar biasa terima kasih juga untuk Ibu Sani Hanifah MP yang sudah menjadi moderator juga yang luar biasa baik Bapak dan Ibu terima kasih sudah menyimak materi dari materi yang pertama kemudian yang kedua dan kita akan mempersiapkan segala sesuatunya karena kita akan menunggu kehadiran Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk itu Bapak dan Ibu yang hadir di ruangan ini tidak kemana-mana dulu karena untuk makan siang nanti diantar langsung ke dalam ya jadi tidak untuk keluar nanti untuk saat sholat bisa bergantian sholat ada di luar mungkin yang untuk ibu-ibunya ada di kamar asrama baik mungkin kita akan menunggu dari tim protokol untuk hadir di ruangan ini kita akan coba gladi karena kemarin atau semalam kita sudah coba untuk gladi karena ada penyematan rompi secara simbolis yang hadir kemarin baru dua orang ya yang dua orang lagi kemarin belum hadir di ruangan ini jadi mungkin kita sambil menunggu dan kami persilakan untuk Pak Aris dan Ibu Sani untuk kembali ke tempat semula terima kasih mungkin Panitia untuk meneruskan lagi mincah baik Bapak dan Ibu berikut pertangan untuk pengaparan materi yang kedua untuk selanjutnya kita akan persiapan gladi menjelang kehadiran Menteri Pertanian Republik Indonesia baik mungkin diinformasikan terlebih dahulu untuk nanti yang mewakili peserta pada saat penyematan rompi secara simbolis Pak Martin Leonard dari Kupang kemudian Yudisa Henry Prabowo dari Manukwari Ibu Estri Rahajeng dari Sembawa dan Ibu Harnati Rapiastuti dari BBP2TP mungkin nanti posisi duduknya digeser ya seperti yang semalam di posisi kanan meja kedua dari meja tamu kursi tamu maksudnya mungkin nanti sebentar kita tunggu tim protokol masuk ke ruangan ini terima kasih 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 jadi bagi Bapak dan Ibu yang nanti akan melaksanakan sholat silahkan bergantian untuk bapak-bapaknya di Adamusola, tapi belum ya masih lama, mungkin menunggu nanti makan siangnya dibawa ke ruangan atau ke meja masing-masing Terima kasih Terima kasih Yang mau ke kamar kecil silakan di sebelah kiri kiri Allah Bapak dan Ibu mungkin tadi ada yang belum sempat tahu posisi kamar kecil silakan Pak Martin posisi duduknya di mana Pak Martin Pak Martin dari Kupang oh iya nanti Bapak keluar dulu baik kemudian Yudisa Pak Yudisa ada put toilet juga Ibu Estri Ibu Estri gak ada juga di ruangan ini ya baik Ibu Harnati juga tidak ada ada oh iya ada baik nanti kita tunggu posisi duduknya ya Bu dimana karena ini harus beralih posisi duduknya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati dan bagi Bapak dan Ibu yang saat ini hadir secara online juga selamat beristirahat jangan kemana-mana juga nanti terus bergabung bersama kami di sini dan pada saat Pak Menteri hadir di tengah-tengah kita di sini tentunya di Ciawi Bapak dan Ibu kembali bergabung baik yang bergabung secara live zoom atau yang bergabung secara live streaming di Youtube BPP SDMP untuk bergabung kembali dan nanti jangan lupa untuk open camera biar terlihat yang hadirnya jadi tidak tulisan nama saja silakan memunculkan kehadirannya atau di open camera kemudian jangan lupa nanti untuk absensi ya Bapak dan Ibu Oke sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung untuk keluarga besar dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Baik bersama saya Juli dan Mas Duda pastinya akan menghibur Anda semua untuk beberapa jam ke depan sambil menemani santap di siang hari yang terangka semua I will be really happy with this lonely game we play looking for what hard to say searching but not finding understanding anywhere but lost in a masculine brain but I'm afraid to save just too far away from being close together from the star without to talk it over but the world got it away but lost inside is only game we play drug of living disappear every time I see your eyes no matter how hard I try to understand the reason understanding anyway we're lost in a masculine brain can we play so far away but Deaf kan 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dalam hati ada satu Sampai jumpa Semilir angin pun sejuk Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya selamat menikmati berpadunya dua insang simfoni dan keintahan seakan hidup mendatang dapat ku temu denganmu berpadunya dua insang simfoni dan keindahan melahirkan kedamaian melahirkan kedamaian ada yang bisa kita ingin sama-sama berledak syair dan melodi kau bagai aroma penghapus minum selamat menikmati 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 Hatiku, hatiku bentar kembali Terhibur simpoli Pasti hidupku kan bahagia Pasti hidupku kan bahagia Terhibur simpoli Terhibur simpoli Terhibur simpoli Terhibur simpoli Terhibur simpoli Terhibur simpoli Terima kasih. 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 Hai cek cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon dimatikan dulu Mas Yopi Mas Cecep tolong dimatikan Oke baik Bapak Ibu yang hadir secara offline dan online mohon izin nanti kita masuk jam 1 tepat ya jam 1 tepat karena Pak Menterinya sudah ada oke terima kasih coba tes yang ikut virtual Mas Cecep tolong dilihatin yang virtual Sampai jumpa cek cek baik Bapak Ibu yang hadir secara virtual maupun yang offline nanti kita masuk jam 1 lagi jam 13 waktu Indonesia Barat demikian sekilas pengumuman dari saya terima kasih selamat menikmati 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 cek 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 baik Bapak Ibu sambil kita menunggu Menteri Pertanian datang kita cek dulu baik Bapak dan Ibu terima kasih untuk yang masih bergabung secara online ya mudah-mudahan kemudahan ini akan kembali Bapak dan Ibu mungkin yang sekarang lagi rehat untuk bergabung kembali kita harapkan untuk kembali bergabung di live Zoom ini kita masih lihat bahwa masih pada kosong ya dan kami harapkan Bapak dan Ibu kembali ke ruangan ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan menantikan kehadiran Menteri Pertanian Republik Indonesia hadir di tengah-tengah kita dan akan memberikan arahan dan sekaligus membuka secara resmi top pada kesempatan hari ini Terima kasih nonton Bapak Terima kasih. 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 siapa Pak siapa namanya malah dinerang dari Andi Lati Pak dari pari-pari siapa bener nggak Bu Nina udah udah bu kita cukup ya ya baik kasih semangat ya selamat Pak Makasih nanti di chat di chat zoom ruang Zoom ya baik Oke terima kasih terima kasih Mas Bayu terima kasih Bapak dan Ibu selamat untuk yang sudah menjawab dengan benar dua orang tadi ya nanti silakan menghubungi panitia dan berkomunikasi melalui chat ya silakan baik Bapak dan Ibu kita akan gladi karena sesat lagi dan Pak Menteri sudah siap-siap untuk menuju lokasi di PPMKP Ciawi ini untuk bersama-sama kita hadir dalam memberikan arahan dan sekaligus membuka TOT secara resmi nanti baik seperti tadi yang sudah diinformasikan bahwa ada empat orang yang akan hadir mewakili peserta pada saat penyematan rompi secara simbolis Pak Martin sudah hadir Pak Martin baik terima kasih kemudian Bapak Yudisa sudah hadir juga Ibu Estri sudah hadir kita cek satu lagi dari BBP2TP Ibu Harnia Harnati Ibu Harnati hadir di ruangan ini oh ya sudah baik terima kasih baik kita akan coba gladi untuk disiapkan lagu Indonesia Raya drigennya mana Henny drigennya kemudian nanti untuk video yang Smart Palminnya juga disiapkan kita akan dari awal Henny enggak ada baik kita akan memulai acara gladi siang ini tidak usah pakai drigen kita langsung saja nanti melalui video mengikuti apa namanya menyekan lagu Indonesia Raya Menteri Pertanian Republik Indonesia hadir di ruangan ini selamat datang terima kasih pememori Bapak dan Ibu yang kami hormati sebagai bentuk syukur untuk tanah air Indonesia yang kita cintai mengawali acara malilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya hadirin dimohon berdiri selamat datang terima kasih 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 dan berikutnya Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati sebagai tanda dimulainya kegiatan training of trainer smart farming dan digitalisasi pertanian bagi widai iswara dosen guru dan penyuluh pertanian selanjutnya penyematan rompi secara simbolis diberikan kepada wakil peserta yang bawain rompinya mohon maaf dibantu kami kami undang maju ke depan perwakilan dari widia iswara martin leonard risi spmsi dari bbpp kupang kami silahkan nanti menempati atau pendirinya yang sudah ditandai ya bapak ibu seperti semalam baik untuk selanjutnya mewakili dari dosen yudisa henry prabowo dari pol bangtan manukwari kami silahkan selanjutnya estri rahajeng mewakili guru dari SMK PP negeri sembawa kami silahkan selanjutnya selanjutnya dari penyuluh pertanian kami undang maju ke depan harnati rafiastuti sp dari bbp2tp kami silahkan berkenan dengan hormat menteri pertanian republik Indonesia didampingi kepala badan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian untuk menyematkan rompi secara simbolis kami silahkan terima kasih 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 Terima kasih. Ya, baik. Untuk selanjutnya, kami persilakan untuk berfoto bersama perwakilan peserta. Kami silakan. Geser dua. Ya, seperti semalam, Pak saya silakan langsung geser dua langkah ya. Ke masing-masing. Ada yang ke kiri dan ke kanan. Jangan terlalu jauh. Bapak jangan terlalu jauh, Pak. Pak Menteri sama kepala badan saja. Iya. Oh, ada Pak Sejen ada? Enggak ada. Pak hadir? Pak Sejen hadir? Ada. Oke. Berarti pas foto bersama, dipersilakan Pak Sejen juga untuk maju ya. Baik. Terima kasih Pak Menteri, Pak Kepala badan, dan Pak Sejen kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan peserta juga kami persilakan kembali ke tempat. Ke sebelah sana. Ya, diikutin Pak. Cukup? Cukup sekali saja untuk pesertanya? Baik. Dan selanjutnya nanti pemutaran video Smart Farming. Belum diputar atau tidak? Tidak usah ya. Diputar? Semalam. Sudah? Cukup? Ya. Baik, kita coba saja ya. Kita lihat kembali. Baik Bapak dan Ibu, inilah tayangan video Smart Farming. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Pertanian Indonesia hari ini diwarnai dengan potret pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Modernisasi itu sendiri dapat dilihat dari penggunaan mekanisasi pertanian, IoT, Smart Farming dari mulai hudu sampai dengan hilir. Smart Farming merupakan keniscahayaan dan keharusan dalam menunjang peningkatan produksi pertanian. Sedara-sedara ku, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu pesat di dalam 10-20 tahun terakhir. Termasuk inovasi teknologi di sektor pertanian. Saat ini ada Smart Farming. Pertanian cerdas. Smart Farming mampu mendongkrak produktivitas secara signifikan. Di saat yang sama Smart Farming mampu meningkatkan kualitas produk pertanian kita. Kemudian juga Smart Farming dapat meningkatkan efisiensi atau dapat menekan ongkos produksi di dalam agribisnis pertanian. Ada tiga ciri di dalam Smart Farming. Yang pertama adalah pemampatan produk bioscience dan pemampatan produk biotecnologi. Misalnya penggunaan high-giding paraipun. Penggunaan paretas-paretas yang toleran terhadap cekaman biotik dan apiotik. Termasuk paretas-paretas yang efisien terhadap faktor produksi. Ciri pertanian Smart Farming yang kedua adalah pemampatan alat-alat mesin pertanian. Dengan alat-alat mesin pertanian, selain produktivitas bisa kita genjol. Proses produksi juga bisa dipercepat saudara-saudara sekalian. Di saat yang sama, alat-alat mesin pertanian juga dapat menyelamatkan panin kita. Dapat mengurangi losses dan dapat mengurangi waste. Ciri Smart Farming yang ketiga adalah pemampatan Internet of Things, pemampatan artificial intelligence, pemampatan big data, robot construction, sensor, dan lain sebagainya. Pendeknya, saudara-saudara sekalian, dengan Smart Farming, maka kita bisa meningkatkan produktivitas secara signifikan, efisiensi juga kita tingkatkan secara signifikan, kualitas juga bisa kita tingkatkan. Saudara-saudara sekalian, sahabatku semua, Smart Farming ini harus segera disampaikan kepada seluruh praktisi pertanian, kepada para petani, poktan, gapoktan, kawinting, bankmark, es, termasuk petani milenial. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian akan segera mengadakan training of trainers untuk para penyuluh, para widiaswara, para dosen, dan guru terkait materisma kali ini. Saya sangat berharap kepada saudara-saudara penyuluh, widiaswara, dosen, dan para guru, segera menyampaikan materi Smart Farming ini kepada para petani, kepada para PPL, penyuluh pertanian lapang, kepada para petani milenial yang ada di lapangan. Sehingga mereka semua mau dan mampu mengimplementasikan Smart Farming di lahannya masing-masing, di sawahnya masing-masing, di kebunnya, di ladangnya masing-masing, untuk menggejut produktivitas, meningkatkan efisensi, dan menjamin kualitas produksi pertanian kita. Setiap perubahan berawal dari proses belajar sebagai bagian dari agenda intelektual. Kementerian Pertanian hadir untuk mewujudkan hal tersebut, menemukan kebangkan petani milenial berbasis Smart Farming, dan mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Baik, beri tepuk tangan Bapak dan Ibu untuk tayangan video yang baru saja kita saksikan bersama. Baik, selanjutnya pengarahan dan sekaligus membuka secara resmi Training of Trainer, Smart Farming, dan Digitalisasi Pertanian bagi bidai suara dosen, guru, dan penyeluh pertanian oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Haji Sahrul Yassin Limpo, SHMSIMH, kami silakan. Bapak Dr. Haji Sahrul Yassin Limpo, Oh iya, benderanya mohon digeser, karena nanti Pak Menteri tidak bisa kontak dengan pemain musik. Jadi Bapak Ibu, demikian untuk gladiresik nanti, semoga lancar pada saatnya nanti, dan sekali lagi diinformasikan pada saat penyematan rompi secara simbolis. Bapak dan Ibu sudah mendapatkan rompi semuanya, mungkin nanti dari plastiknya dibuka dulu, pada saat selesai, Pak Menteri menyematkan secara simbolis untuk wakil peserta yang hadir di depan. Bapak dan Ibu nanti saya persilahkan untuk menggunakan rompi dengan sendirinya. Otomatis lengtung semuanya, rompinya digunakan. Seperti itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan menantikan kehadiran Menteri Pertanian Republik Indonesia hadir secara langsung di sini untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan TOT secara resmi. Bapak Menteri, informasinya sudah mulai meluncur ke lokasi acara, sudah mau OTW ke lokasi acara, kita akan siap-siap. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi yang rompinya sudah diterima, dibuka dulu dari plastiknya, disiapkan untuk nanti pada saat selesai perwakilan peserta di depan secara simbolis. Bapak dan Ibu, saya persilahkan untuk menggunakan rompi dengan sendirinya. Baik, sekali lagi terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang saat ini masih setia hadir melalui Light Zoom. Terima kasih, terima kasih banyak. Yang belum gabung, mungkin diinformasikan ayo gabung segera, karena Pementerian akan segera hadir di ruangan ini. Dan nanti pada saatnya Bapak dan Ibu untuk hadir atau dibuka ya, open kameranya. Jadi nanti terlihat oleh Pementerian kehadiran Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi informasikan untuk yang lainnya, silakan kembali bergabung di Light Zoom. Dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang saat ini hadir secara live streaming di YouTube BPP SDMP. Untuk terus hadir, untuk terus semangat mengikuti kegiatan TWT ini, karena sesaat lagi Pak Menteri akan hadir di tengah-tengah kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Di putar mask-nya biar enggak sepi. Terima kasih. Sampai jumpa. Cip, cip, cip. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Dan menonton Tepat dosis Terima kasih telah menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Buku Dan menonton 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 Dan menontononton Dan menonton Dan menontononton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menonton Dan menontononton Dan menonton Dan menontononton Dan menonton 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 Dan menonton